Li Wan R. mendengar suara teriakan Wang Baole ketika dia masuk ke kamar. Dia tidak memiliki ekspresi di wajahnya. Zuo Yixian segera berbalik dan menyapanya saat dia masuk. Salam, Menteri Li. Zuo Yixian menjadi semakin bersemangat saat melihat atasannya. Dia telah menyelidiki secara rahasia dan sendirian selama ini. Begitu dia memecahkan kasus besar ini, sebagian dari kejayaannya pasti akan jatuh ke tangan Li Wan R., tapi dia masih akan mendapatkan bagian terbesarnya. Dia tidak berniat merahasiakan masalah ini. Sebelum dia pergi untuk menginterogasi Wang Baole, dia telah mengirimkan transmisi suara ke Li Wan R. Dia tidak menyangka dia akan muncul secara pribadi. Dia baru saja mulai menanyakan beberapa pertanyaan. Ini menunjukkan betapa seriusnya dia menangani kasus ini. Saya pasti akan mendapat imbalan karena memecahkan kasus ini. Semakin Zuo Yixian memikirkannya, semakin dia bersemangat. Dia mendapati alasan dan kesimpulannya sangat kuat. Dia mempertimbangkan bagaimana dia harus menunjukkan dirinya di hadapan atasannya. Dia berbalik dan menatap Wang Baole dengan tatapan dingin. Wang Baole, sepertinya kami harus membuatmu kasar sebelum kamu bisa bicara. Wang Baole tiba-tiba mengangkat kepalanya saat mendengar itu. Dia menatap Zuo Yixian dengan marah dan berteriak. Saya salah satu dari seratus bibit federasi, dekan Akademi Kabut Gunung Dao. Saya seorang bangsawan tingkat menengah empat. Saya juga pendiri peleton pelajar Soaring Cloud, yang ditunjuk secara pribadi oleh gubernur. Saya menyelamatkan lusinan orang di gua darah. Zuo Yixian, kamu berani menyiksaku. Raut wajah Liwan menjadi gelap saat dia mendengarkan teriakan Wang Baole. Frustrasi membara di dalam dirinya. Dia sibuk dengan misi lain selama periode ini, dan kultivasinya sendiri telah mencapai tahap kritis. Itulah sebabnya dia tidak menghabiskan banyak waktu dan perhatian pada perintah disiplin koloni, yang mengakibatkan pengawasan saat ini. Dia tidak bisa duduk diam sejak dia menerima transmisi suara Zuo Yixian. Dia bergegas mendekat, amarah membara di dalam dirinya. Dia menatap Zuo Yixian dengan tatapan dingin. Dia awalnya menyetujui cara dia berperilaku dan bekerja. Perasaan itu perlahan berubah menjadi rasa jengkel dan jengkel. Wang Baole telah mengamati Liwan Er. Matanya bersinar. Dia memutuskan untuk menelpon dan berteriak lagi. Zuo Yixian, jangan repot-repot mencoba mendapatkan apapun dariku. Saya tidak akan mengatakan apapun, apapun yang Anda lakukan. Bahkan jika aku kehilangan organ atau bagian tubuh, kamu tidak akan bisa membuatku berbicara. Zuo Yixian sangat marah. Bukan hanya kesulitan untuk mengorek sesuatu dari Wang Baole. Begitulah cara Wang Baole berani meneriakinya di hadapan atasannya. Liwan Er tampak sangat tidak senang dan tampak tidak senang pada dia. Hal ini membuat Zuo Yixian semakin marah. Dia telah berencana untuk menampilkan dirinya di depannya. Dia membanting meja di depan Wang Baole lagi. Bunyi keras terdengar di dalam ruangan. Suaranya diwarnai dengan ancaman kekerasan dan kebrutalan saat berbicara. Wang Baole, Saya tidak peduli apakah Anda salah satu dari seratus bibit atau bangsawan tingkat menengah empat. Anda bukan siapa-siapa di hadapan ordo disiplin koloni. Anda akan berbicara? Apakah Anda mau atau tidak? Saya ingin Anda tahu. Belum ada mulut yang belum saya buka paksa dan berbicara sejak saya, Zuo Yixian, ditempatkan di koloni perintah disiplin. Kamu tidak perlu mencoba bersembunyi. Saya tidak mencoba menipu Anda. Anda tidak berada di kota Mars pada malam kabut dan angin berwarna darah. Saya punya bukti yang tak terbantahkan tentang hal itu. Saya juga tahu persis di mana Anda berada malam itu, dan saya akan mencari tahu siapa yang Anda temui dan apa yang Anda lakukan malam itu. Kekuatan di balik kata-kata Zuo Yixian tumbuh saat dia berbicara, memberikan tekanan pada Wang Baole. Saya tidak akan memberi tahu Anda apa yang saya lakukan. Wang Baole mendengar apa yang dikatakan Zuo Yixian dan melihat ketidakbahagiaan yang semakin besar di wajah Li Wan Er. Dia berusaha terlihat gugup, seolah jantungnya berdebar kencang. Dia mendengu selalu berhenti bicara. Zuo Yixian juga merasakan suasana hati Li Wan yang masam. Dia jelas salah memahami alasannya, dia pikir dia tidak senang karena dia gagal membuat Wang Baole berbicara. Dia mulai panik. Ia tahu bahwa penyiksaan hanyalah ancaman kosong. Kecuali dia mempunyai bukti nyata dan persetujuan yang diperlukan, dia tidak akan bisa melanjutkan penyiksaan. Wang Baole tetap keras kepala, dan suasana hati Li Wan Er jelas sedang buruk. Zuo Yixian mengertakkan gigi. Dia tahu solusinya adalah melemahkan tekat dan semangat Wang Baole. Dia membanting meja lagi. Wang Baole, kamu bisa terus keras kepala. Tapi izinkan saya memberitahu Anda, saya sudah mengirimkan 10 tim, total 300 orang, ke Akademi Kabut Gunung Dao sebelum saya masuk ke ruangan ini. Mereka akan menggeledah kamar Anda dan seluruh sekolah. Saya tidak percaya Anda bisa sepenuhnya menyembunyikan apa yang Anda lakukan malam itu. Saya juga mengetahui bahwa Anda memiliki kaki tangan. Pasangan Anda adalah orang yang membantu Anda menghapus semua catatan Anda malam itu. Wang Baole, Pasanganmu punya beberapa keahlian, tapi tidak peduli seberapa terampilnya dia, tidak ada yang namanya penghapusan total. Kamu dan pasanganmu pasti ada hubungannya dengan penampakan kabut dan angin berwarna darah, dan penampakan desa-desa aneh. Zuo Yixian mencibir. Dia memperhatikan kilatan emosi di wajah Wang Baole. Yang terakhir tampak gugup. Mata Zuo Yixian berkilat, dan dia berbalik ke arah Li Wan Er dengan gugup. Sepertinya kata-katanya ditujukan kepada Wang Baole, tetapi sebenarnya ditujukan untuk Li Wan Er. Dia ingin membuktikan kompetensinya di hadapannya. Dia ingin dia tahu betapa kerasnya dia telah bekerja. Dia melirik Li Wan Er. Wajahnya tampak semakin gelap, kaku karena marah. Seolah-olah dia dipenuhi amarah dan berada di ambang ledakan. Zuo Yixian bergidik dalam hati. Dia bertanya-tanya apakah dia berpikir betapa tidak kompetennya dia karena tidak menunjukkan apa-apa setelah mengirim begitu banyak orang untuk mencari. Kepanikan membanjiri Zuo Yixian. Dia memiliki kasus sempurna di hadapannya. Dia tidak akan merusaknya. Dia memutuskan bahwa dia perlu bekerja lebih keras dan terus mematahkan semangat Wang Baole. Saat itulah tiba-tiba, cincin transmisi suaranya bergetar. Zuo Yixian meliriknya dan langsung diliputi kegembiraan. Dia segera menyalakannya, dan sebuah suara tua terdengar. Tuan muda, tugas yang Anda minta telah selesai. Segmen video yang terhapus telah dikirimkan kepada Anda. Mata Li Wan R membelalak saat suara itu terdengar. Wang Baole juga membeku karena terkejut. Zuo Yixian mengangkat wajahnya ke langit-langit dan tertawa terbahak-bahak. Dia sangat gembira dan tidak bisa mengendalikan kegembiraan dan kegembiraannya. Dia segera memutar klip video yang telah dipulihkan yang telah dikirimkan ke semua orang di ruangan itu. Cincin transmisi suaranya langsung memproyeksikan layar di dalam ruangan. Sebuah gambar terbentuk. Itu adalah gua penggarap sesat di luar kota. Wajah besar Wang Baole muncul di gambar. Dia sepertinya mengamati sekeliling dengan rasa ingin tahu. Murid semua orang berkontraksi ketika mereka melihat pemandangan itu. Budidaya mereka mulai berputar. Mereka segera mengunci Wang Baole, yang sedang duduk kebingungan di dalam kamar. Mereka menatapnya seolah dia adalah musuh terbesar mereka. Permusuhan mereka yang tiba-tiba jelas karena kemunculan Wang Baole di video tersebut. Wang Baole, menurutmu tidak ada yang tahu di mana kamu berada malam itu. Anda berada di ruang rahasia penggarap sesat di luar kota. Pasanganmu entah bagaimana menghapus rekaman itu, tapi aku berusaha sekuat tenaga dan bahkan menggunakan sumber daya klan keluarga ku untuk memulihkan rekaman itu. Lihatlah itu. Bukankah itu kamu? Wang Baole, kamu muncul di ruang rahasia yang seharusnya tidak kamu ketahui. Anda berada di sana ketika kabut dan angin berwarna darah muncul. Sekarang sudah terlambat bagimu untuk mengatakan apapun. Saya yakin Anda adalah seorang kultifator sesat. Anda mengambil bagian dalam konspirasi yang menyebabkan kabut dan angin berwarna darah. Pasanganmu? Pasti akan muncul di video juga. Lihat? Itu pasanganmu. Mari kita lihat dan cari tahu siapa itu, kata Zhuoyixian penuh semangat. Dia tertawa terbahak-bahak lagi. Segudang ekspresi melintas di wajah Wang Baole yang tertegun. Mata Li Wan R terbakar. Mereka tampak seperti hendak menembakkan laser, saat itulah siluet wanita dengan bentuk montok muncul di samping Wang Baole di layar. Sebelum sepenuhnya muncul di layar, dengan hanya sebagian wujud yang terungkap, kemarahan Li Wan R akhirnya mencapai klimaksnya dan meledak. Dia belum mengambil tindakan sebelumnya karena dia ingin tahu seberapa banyak yang diketahui Zhuoyixian. Sekarang, dia tahu bahwa Zhuoyixian bahkan telah memulihkan rekamannya. Dia tidak bisa menahannya lagi. Dia berlari ke hadapan Zhuoyixian. Dengan sapuan jarinya, guntur yang memekatkan telinga meledak. Proyeksi di samping cincin transmisi suara Zhuoyixian langsung hancur. Saat mereka berubah menjadi debu, dia berbalik ke arah Zhuoyixian yang kebingungan dan melontarkan tatapan mematikan seperti gletser ke arahnya. Cukup, lepaskan dia segera. Kasus ini berakhir sekarang. Dan satu hal lagi, Zhuoyixian, apakah kamu ingin mati? Li Wan R memaksakan beberapa kata terakhir keluar satu persatu melalui giginya yang terkatuk. Setiap kata membuat suhu di dalam ruangan turun drastis. Ada ketegangan yang menindas di ruangan itu yang semakin meningkat. Ketika dia akhirnya selesai berbicara, semua orang di ruangan itu, kecuali Wang Bao Le, berkeringat deras. Jantung mereka berdebar kencang 1 mil per detik. Mereka tampaknya menghubungkan bentuk melengkung dalam video dengan ledakan Li Wan R. Realisasinya adalah pemikiran tabu yang tidak diperbolehkan. Mereka merasa seperti terseret tsunami yang dahsyat. Ekspresi wajah mereka tiba-tiba berubah. Mereka berbalik ke arah Wang Bao Le dan menatapnya dengan ngeri. Seolah-olah mereka sedang melihat setan. Pikiran mereka mulai berdengung, dan pikiran putih kosong muncul di kepala mereka. Seolah-olah ada badai yang melanda ruangan itu. Napas semua orang terhenti karena ketakutan. Li Wan R., yang telah menghancurkan cincin transmisi suara dan rekaman video Zuo Yixian, menatap tajam ke arah Zuo Yixian. Dia berbalik dan pergi tanpa ekspresi di wajahnya. Ketegangan di ruangan itu tidak hilang dengan kepergiannya. Faktanya, setelah dia pergi, semua orang berangsur-angsur pulih dari ketakutan mereka sebelumnya, dan ketika mereka mengingat kembali apa yang telah mereka lihat, jantung mereka mulai berdebar kencang lagi. Wang Bao Le menyaksikan keheningan menyelimuti kelompok itu. Zuo Yixian tampak masih linglung. Dia memiliki pandangan yang hilang di matanya. Wang Bao Le terbatuk dengan canggung. Dia bangkit dan menepuk bahu Zuo Yixian. Yixian, sudah kubilang, masalah ini tidak boleh dibicarakan, tetapi Anda harus bertanya. Mengapa Anda telah melakukan kesalahan besar? Wang Bao Le menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Tapi diam-diam dia senang. Dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berjalan keluar ruangan dengan semua orang menatapnya seolah dia adalah dewa. Beberapa bahkan bergegas mengantarnya pergi. Mereka hanya berhasil sadar. Jika wanita muda dalam video tersebut bukan kepala Departemen Li, penghancuran video tersebut tetap membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Tak hanya itu, hal itu juga membuktikan kuatnya dukungan politik Wang Bao Le. Bagaimanapun, kesuraman seluruh situasi politik pasti telah mencapai tingkat tertentu agar Li Wan Er yang adil dan adil dapat melakukan apa yang telah dia lakukan. Namun, jika wanita dalam video itu memang Li Wan Er, maka hubungan keduanya pasti bukan hubungan biasa, melihat bagaimana mereka menghabiskan malam sendirian di dalam gua. Apapun yang terjadi, upaya untuk berteman dengan Wang Bao Le dan memperbaiki kerusakan yang ditimbulkannya sepadan. Saat mereka memberikan perpisahan yang hangat dan ramah kepada Wang Bao Le, sisanya segera meninggalkan ruangan. Namun sebelum mereka melarikan diri, mereka semua melihat ke arah Zuo Yixian. Mereka semua tahu, sangat mungkin, ini akan menjadi akhir dari Zuo Yixian. Li Wan Er mengatupkan giginya dan memaksakan kata-kata terakhir itu keluar. Janji kekerasan dalam suaranya masih membuat mereka merinding saat mengingatnya kembali. Zuo Yixian berdiri sendirian di kamar saat semua orang pergi. Kebingungan di matanya perlahan berubah menjadi ngeri dan panik. Butir-butir keringat mulai menetes deras dari keningnya. Dia segera basah kuyup oleh keringat dinginnya sendiri. Yang lain mungkin tidak bisa melihat dengan jelas karena tempat mereka berdiri. Tapi dia berdiri tepat di depan layar. Dia telah melihat dengan jelas apa yang tidak dilihat orang lain. Video itu mungkin telah dihancurkan oleh Li Wan Er, tetapi ketika Zuo Yixian mulai mengingat apa yang telah dilihatnya, wajahnya menjadi semakin pucat dalam hitungan detik. Dia tidak bisa membohongi dirinya sendiri. Dia sempat melihat sekilas wajah wanita di rekaman itu. Dia adalah Li Wan Er. Yang terburuk adalah dia tahu apa yang orang lain tidak tahu. Dia tahu bahwa Wang Ba Ole telah hilang sepanjang malam, dia baru muncul kembali di kota pada sore hari keesokan harinya. Sepanjang malam, Zuo Yixian bergidik memikirkan hal itu. Wajahnya kehabisan darah. Dia tidak bisa mengendalikan banyak gambaran yang membanjiri pikirannya. Saat itu adalah malam yang gelap. Atasannya dan Wang Ba Ole menghabiskan sepanjang malam bersama di satu ruangan. Ledakan Li Wan Er adalah kuncinya. Itu adalah kemarahan yang dipicu oleh rasa malu. Jelas sekali ada rahasia yang tak terkatakan di antara mereka berdua. Zuo Yixian bergidik lebih keras memikirkan hal itu. Dia menangis di dalam. Dia tahu dia telah melakukan hal yang tidak bisa dimaafkan. Dia telah menyelidiki urusan pribadi atasannya. Dia telah menyelidiki kehidupan pribadi dan romantisnya. Ada dengungan keras di kepala Zuo Yixian. Dia merasa pusing. Dia tidak bisa melupakan apa yang dikatakan Li Wan Er kepadanya dan sorot matanya sebelum dia pergi. Ini membuat Zuo Yixian ketakutan. Dia memahami karakter Li Wan Er. Dia tahu betapa kejamnya dia. Dia berdarah dingin dan tanpa ampun, dan didukung oleh keluarga yang kuat. Dia sendiri adalah seorang petarung yang kuat dan perkasa. Dia pemarah, dan ada banyak rumor seputar dirinya. Ayahnya adalah pemimpin senat. Dia adalah seorang bangsawan tingkat satu. Tampaknya dia setara dengan gubernur koloni Mars, namun otoritas dan kekuasaannya adalah sesuatu yang bahkan gubernur tidak miliki. Bagaimanapun, dia adalah pemimpin senat. Klan langit lima generasi juga kuat, namun merupakan entitas yang terbentuk dari berbagai klan keluarga, dan telah menderita kerugian selama insiden bulan. Klan keluarga Zuo adalah salah satu dari lima klan terkuat di klan langit lima generasi, tapi itu bukan satu-satunya. Zuo Yixian hanyalah putra tertua dari klan keluarga Zuo. Dia tidak bisa dibandingkan dengan Li Wan-er. Mereka sangat berbeda. Selanjutnya, Li Wan-er adalah atasannya di Mars. Fakta ini saja hampir membuat Zuo Yixian menangis. Dia memikirkan bagaimana dia bisa sampai di Mars, ketakutan awalnya, dan bagaimana dia berhasil mencapai batas tersebut. Pada saat yang sama, dia memiliki ambisi yang besar dan ingin membuat dirinya terkenal. Sekarang, dia hanya merasa putus asa. Dia tidak punya tenaga lagi untuk memikirkan uang baole. Dia meninggalkan ruangan dengan tergesa-gesa dan menerima pesan transmisi suara dari seseorang. Dia segera mengirimkan transmisi kepada ayahnya. Ayah Zuo Yixian adalah penguasa keluarga Zuo. Dia adalah tokoh penting di federasi. Terlepas dari statusnya, jantungnya hampir berhenti berdetak ketika dia mendengar Zuo Yixian menceritakan kepadanya semua yang telah terjadi. Dia bertanya kepada putranya dengan tergesa-gesa, Yixian, apakah Li Wan-er tahu bahwa kamu menggunakan sumber daya keluargamu untuk masalah ini? Masih tidak terlalu buruk jika dia tidak mengetahuinya. Lagipula, ini adalah. Dia tahu, Zuo Yixian memasang ekspresi tertekan di wajahnya. Dia tidak punya pilihan selain memberi tahu ayahnya. Dia bukan satu-satunya. Banyak anggota klan keluarga mungkin sudah mengetahuinya. Rekaman video asli, masih milik klan. Ayah Zuo Yixian menjadi marah ketika mendengar itu. Jika masalah ini tetap terkendali di kalangan generasi muda, masih ada harapan untuk menyelesaikannya. Itu hanya akan menjadi kesalahpahaman di antara anak-anak. Tapi sekarang setelah klan keluarga terlibat, semuanya tidak lagi sesederhana itu. Bagaimana dia tahu kamu memanfaatkan sumber daya klan keluargamu? Marah? Ayah Zuo Yixian bergemuruh. Aku sendiri yang memberitahunya, Zuo Yixian meringis. Dia tahu dia tidak seharusnya menyembunyikan apapun saat ini. Dia mengertakkan gigi dan mengakui kebenarannya. Ketika ayah Zuo Yixian mendengar jawaban putranya, dia terdiam. Setelah beberapa saat, dia menghela nafas. Dia terdengar seperti sudah sangat tua. Aku akan menangani masalah ini, Yixian. Berhentilah memberiku banyak masalah. Ayahmu sudah tua. Saya tidak bisa mengatasi stres sebanyak ini. Ayahnya, Li Kidau, terkenal keras. Tidak bisakah kamu mengetahuinya hanya dengan melihat putrinya? Wang Baole jelas tidak menyadari percakapan antara Zuo Yixian dan ayahnya. Dia baru saja kembali ke akademi dengan semangat tinggi. Dia tidak punya waktu untuk memikirkan apa yang akan terjadi pada Zuo Yixian. Dia dengan senang hati terus berlatih dengan api gelap dan dao petir volume pertama. Ia juga tak lupa meluangkan waktu untuk membuat dan menyempurnakan konstruksi bonekanya. Wang Baole terus membuat boneka konstruksi demi boneka konstruksi. Kehidupan perlahan kembali normal. Keledai itu terus meninggalkan kediamannya pada pagi hari dan kembali pada larut malam. Ia selalu pergi dengan penuh semangat dan kembali dengan ekspresi puas di wajahnya. Wang Baole tidak bisa menahan rasa penasarannya yang aneh beberapa kali dia melihatnya. Dia telah mempertimbangkan untuk mengikuti keledai itu dan mencari tahu apa yang sedang dilakukannya. Kemudian, Jin Duoming datang berkunjung dan membuat gagasan itu terhenti untuk sementara. Jin Duoming tidak membawa serta benteng raksasanya. Dia hanya memiliki beberapa lusin penjaga dan jumlah pelayan wanita yang sama dalam prosesinya. Jin Duoming hendak berbicara ketika dia melihat Wang Baole, tetapi Wang Baole memotongnya dengan pertanyaan yang bersemangat. Saudara Jin, apakah kamu datang untuk membeli keledai itu? Jin Duoming ingin memulai dengan sapaan santai sebelum terjun ke bisnis yang serius. Namun, begitu dia mendengar pertanyaan Wang Baole, alarm muncul di wajahnya. Dia semakin khawatir ketika Wang Baole tampak siap mempromosikan dan memasarkan keledainya dengan sangat detail. Dia mengangkat tangannya dan menyelau Wang Baole. Kemudian, dia terbatuk dan memutuskan untuk menyimpan obrolan itu untuk nanti. Dia mulai berbicara dengan tergesa-gesa tentang mengapa dia ada di sana. Baole, pernahkah kamu mendengar tentang wilayah persenjataan ilahi Mars yang baru? Jin Duoming bertanya. Matanya menyipit. Bahkan suaranya terdengar lebih rendah dari biasanya. Wilayah persenjataan ilahi yang baru. Wang Baole membeku. Itu benar. Proyek eksplorasi Divine Armament yang asli telah ditunda, tapi ku dengar proyek itu diangkat lagi setelah kabut berwarna darah muncul. Eksplorasinya akan penuh tantangan, oleh karena itu diperlukan serangkaian persiapan mendasar yang harus dilakukan. Energi dan sumber daya yang dibutuhkan untuk proyek ini di masa depan pasti akan sangat besar. Makanya gubernur usulkan dibangun zona kota baru. Bangun zona kota baru di sekitar area di mana persenjataan ilahi berada dan bertanggung jawab atas eksplorasi persenjataan ilahi. Zona kota baru tidak akan dianggap sebagai bagian dari kota koloni Mars saat ini. Itu akan dipandang sebagai zona administratif eksternal. Orang yang menjadi kepala zona, wali kota, akan menyandang gelar bangsawan peringkat 4 utama. Ini adalah kesempatan langka, persaingannya akan sengit, tapi saya bisa membantu Anda memperjuangkan pencalonan Anda. Hanya saja, Jin Duoming berhenti dan menatap Wang Baole dengan dalam dan penuh makna. Dia percaya bahwa setelah mengatakan begitu banyak, berdasarkan pemahamannya tentang karakter Wang Baole, Wang Baole akan menyadari apa yang ingin dia katakan. Dan memang itulah yang terjadi. Begitu Wang Baole mendengar apa yang dikatakan Jin Duoming, detak jantungnya semakin cepat. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Jin Duoming. Ingatan tentang apa yang dikatakan Lin Tianhao? Pesan yang diinginkan ayahnya, Lin Yu, untuk disampaikan kepada Wang Baole, muncul di benak Wang Baole. Jadi itu yang dia maksud. Saudara Jin, tolong, ungkapkan pendapatmu. Wang Baole merenung sejenak sebelum mengalihkan pandangannya ke arah Jin Duoming. Dia tahu dengan jelas di dalam hatinya. Sepertinya dia bukan ayah Jin Duoming atau apapun. Pria itu tidak berhutang apapun padanya. Selain itu, autobiografi para pejabat tinggi juga menekankan satu hal. Dia telah menghabiskan banyak waktu untuk memikirkannya dan mendapatkan imbalan atas hal itu. Satu hal yang selalu mereka sebutkan adalah, hal yang seringkali paling merugikan Anda di dunia ini, adalah hal yang gratis. Jelas bahwa meskipun Jin Duoming datang dan menawarkan bantuannya kepada Wang Baole, itu bukan tanpa harga yang harus dibayar. Faktanya, Wang Baole akan merasa aneh jika Jin Duoming tidak mendapatkan imbalan apapun yang dia inginkan. Pertama-tama, saya akan melakukan yang terbaik untuk memperjuangkan pencalonan Anda, tapi ini menyangkut berbagai kekuatan politik di Mars. Pesaing Anda akan datang dari berbagai kekuatan politik. Saya tidak dapat menjamin peluang sukses 100 persen. Jika saya gagal, maka masalah ini akan berakhir. Tetapi jika aku berhasil, aku ingin kamu berjanji padaku satu hal, Saudara Baole. Janji apa? Wang Baole menyipitkan matanya dan menatap Jin Duoming. Jika saatnya tiba, tanpa melanggar undang-undang dan peraturan federasi apapun, tunjukkan dukungan Anda kepada kami, perusahaan trilunaris. Jin Duoming menatap langsung ke mata Wang Baole dan tersenyum tipis. Wang Baole merenung sejenak. Kemudian, dia berkata, Anda memiliki keyakinan penuh untuk memilih saya sebagai kandidat. Jin Duoming ragu-ragu. Bahkan dia tidak memiliki kepercayaan diri seperti itu. Setelah berpikir beberapa lama, dia menggelengkan kepalanya. Ada terlalu banyak variable. Saya hanya memiliki peluang 50 persen untuk berhasil. Kalau begitu, mari tambahkan syarat lain pada perjanjian. Itu harus menjadi sesuatu yang tidak bertentangan dengan prinsip saya sendiri. Karena Anda hanya memiliki peluang sukses 50 persen, saya harus mencari orang lain untuk membantu saya dengan 50 persen sisanya. Wang Baole merasakan jebakan dalam kata-kata orang lain. Itu sebabnya dia membuat jebakan sendiri. Tidak masalah jika benda itu tidak akan pernah digunakan, yang penting benda itu ada di sana. Jin Duoming mempertimbangkan kata-kata Wang Baole dan mengangguk. Mereka saling menatap, lalu tertawa. Setelah itu, Jin Duoming tidak memperpanjang masa tinggalnya. Dia khawatir Wang Baole akan membawa keledainya lagi, jadi dia mengucapkan beberapa patah kata dan kemudian mengucapkan selamat tinggal, pergi dengan tergesa-gesa. Dia pergi dengan tergesa-gesa. Wang Baole menggelengkan kepalanya dengan sedikit penyesalan. Dia ingin berbicara lebih banyak tentang keledai itu, tetapi Jin Duoming bergegas pergi sebelum dia sempat. Dia menghela nafas dan menggelengkan kepalanya sebelum kembali ke kantornya dan segera memanggil Lin Tianhao. Dia meminta Lin Tianhao untuk berbicara dengan ayahnya tentang pesan yang dia tinggalkan padanya. Dia membutuhkan bantuannya dalam hal itu. Lin Tianhao tidak mengetahui detailnya, tetapi dia tahu bahwa ini pasti sesuatu yang penting bagi ayahnya untuk membicarakannya dengan sangat serius. Ia segera mengirimkan transmisi suara kepada ayahnya. Lin Yu meminta Lin Tianhao memberitahu Wang Baole bahwa dia akan melakukan yang terbaik untuk membantu Wang Baole, tetapi dia mengatakan hal yang sama seperti yang dilakukan Jin Duoming. Ini adalah masalah besar, dan dia juga tidak memiliki peluang 100% untuk berhasil. Wang Baole berpikir itu sudah cukup. Bagaimanapun, dia memiliki Jin Duoming dan Lin Yu yang membantunya. Ini mungkin tidak berarti dia dijamin sukses, tapi tidak banyak hal dalam hidup yang bisa dijamin. Dia mengesampingkan masalah itu dan menantikan bagaimana hasilnya. Sementara itu, kehidupan Wang Baole kembali normal. Dia terus mengolah dan membuat lebih banyak boneka konstruksi. Keledai tersebut terus berangkat pagi-pagi sekali dan kembali larut malam, dan frekuensi kejadian seperti itu semakin meningkat. Wang Baole telah mengamatinya selama beberapa waktu dan akhirnya tidak bisa menahan rasa penasarannya. Suatu pagi beberapa hari kemudian, dia memperhatikan bagaimana keledai itu lebih bersemangat dari biasanya. Tampaknya sangat bersemangat. Dia menyaksikan keledai itu berlari keluar pagi-pagi sekali. Ia berguling-guling di kolam sekolah seolah sedang mandi. Itu mengejutkan Wang Baole. Sesuatu pasti sedang terjadi. Wang Baole mengingat perilaku keledai selama beberapa minggu terakhir. Awalnya, ada sedikit perubahan pada perilakunya, dan perubahan itu semakin terlihat jelas. Tindakannya benar-benar di luar kebiasaan hari ini. Seolah-olah ia telah merencanakan sesuatu sejak lama, dan hari ini adalah hari di mana ia akhirnya akan melaksanakan rencana besarnya. Wang Baole berkedip. Raut wajahnya menjadi serius saat dia meninggalkan sekolah dengan tergesa-gesa dan mengikuti keledai itu secara diam-diam. Keledai itu telah mencapai alam nafas sejati tingkat keempat. Budidayanya telah meningkat pesat, dan itu tidak jauh dari alam nafas sejati tingkat kelima. Kecepatannya juga meningkat secara signifikan. Tidak mengambil jalan umum yang lebar, melainkan memilih berlari melewati gang-gang kecil. Itu seperti sambaran petir hitam yang meliuk-liuk melewati gang-gang dan sesekali kanal bawah tanah. Ini mengejutkan Wang Baole. Dia menyadari bahwa dia telah mengabaikan keledai itu. Dia tidak tahu makhluk itu sudah begitu akrab dengan kota itu. Jika dia tidak memiliki kemampuan untuk merasakan lokasi keledai itu, dan dia adalah orang lain, dia harus menghabiskan banyak kesulitan dan usaha untuk mengimbangi keledai itu. Kesalahan dalam penilaian bisa mengakibatkan dia kehilangan jejak. Keledai ini pasti sedang merencanakan sesuatu yang tidak baik. Keingin tahuan Wang Baole bertambah. Dia mengandalkan kecepatan dan indera bawaannya dan mengikuti keledai itu secara diam-diam. Keledai itu tampaknya tidak menyadari penguntitan Wang Baole saat ia keluar dari kanal bawah tanah dan muncul kembali di zona 27. Tampaknya familiar dengan area tersebut dan berlari menuju stasiun monster yang terletak di zona tersebut. Ada stasiun binatang buas yang terletak di zona 27. Itu telah didirikan oleh pemerintah Mars untuk melatih binatang buas. Stasiun binatang menyediakan binatang terlatih untuk militer dan juga untuk dijual kepada publik. Itu seperti pavilion penjinak binatang di Universitas Etiril Dao, hanya saja ia juga membiakkan binatang buas, bukan hanya membudidayakan dan menjinakkan mereka. Keledai itu mendekat ke stasiun binatang buas dan kembali mengular ke kanal bawah tanah. Wang Baole berhenti di tempatnya. Inderanya memberitahunya bahwa keledai itu telah menyelinap ke dalam stasiun binatang buas. Ini membuatnya terkejut lagi. Dia tidak tahu bagaimana keledai itu mengetahui tempat ini. Apa yang dilakukannya di sini? Wang Baole kaget dan penasaran. Dia merasakan keledai itu meninggalkan kanal dan muncul di dalam stasiun binatang buas, dan kemudian menyelinap kembali ke dalam kanal setelah beberapa saat. Wang Baole bersembunyi dan mengamati pintu masuk kanal tempat keledai itu muncul kembali. Matanya membelalak kaget saat keledai itu muncul. Keledai itu tidak sendirian. Di mulutnya ada seekor binatang singa putih yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Binatang itu adalah makhluk yang cantik, dengan bulu putih dan mata seperti permata. Itu tampak megah. Jika dilihat lebih dekat, orang akan tahu bahwa itu adalah singa jantan. Jelas sekali bahwa ia adalah spesimen jantan yang bagus di antara spesiesnya sendiri. Itu akan menjadi yang tertinggi dalam kebanggaan. Budidayanya juga berada di alam nafas sejati tingkat keempat. Meski begitu, binatang yang baik ini gemetar ketakutan di hadapan keledai. Matanya bersinar ketakutan, dan ia gemetar hebat. Sepertinya ia hendak merengek dan menangis minta ampun. Namun keledai itu mendengus beberapa kali dengan keras, dan singa itu seketika kalah dalam pertarungan di dalamnya. Ada keputus asaan di matanya. Apa yang coba dilakukannya, Wang Baole berubah dari kaget dan langsung menjadi linglung. Dia menatap, tertegun, pada singa lemas yang berhenti meronta dan pada keledainya. Yang terakhir mengambil singa itu dengan giginya dan berlari keluar dari kanal bawah tanah. Kemudian, dengan kecepatan yang mengejutkan, ia berlari ke kanal lain dan melesat pergi. Kali ini, ia menuju ke zona 36, tempat pangkalan militer berada. Wang Baole berusaha pulih dari keterkejutannya. Dia mengikuti mereka sampai ke zona 36. Dia melihat keledainya muncul di sudut luar pangkalan militer sambil membawa singa. Waktunya sangat tepat. Tampaknya ia mengetahui waktu peralihan tugas dengan sangat jelas. Waktu yang dipilihnya untuk muncul adalah ketika markas tampak paling kosong dari orang-orang. Ia juga sengaja memilih tempat untuk tampil. Itu muncul di gerbang belakang kecil yang biasanya tidak digunakan. Keledai itu tampak semakin berhati-hati saat mendekati gerbang. Ia melemparkan singa itu ke pintu masuk dan mengeramnya dengan cara yang mengancam. Singa itu gemetar dan kembali mengeram. Tampaknya ia menyatakan penolakannya. Keledai itu menyeringai dan membuka mulutnya lebar-lebar, membenamkan giginya ke tepi jalan di samping mereka. Dengan suara keras, ia menggigit sebagian besar tepi jalan. Kemudian, ia berbalik dan menatap singa itu. Singa itu bergidik, dan teror mewarnai matanya. Ia menundukkan kepalanya untuk tunduk. Wang Baole memperhatikan dengan tidak percaya saat keledai yang senang itu pergi. Ia bersembunyi di semak-semak di dekatnya. Saat ia melipat kakinya dan tergeletak di tanah, bulu di tubuhnya berubah warna. Itu berubah dan menyatu sempurna dengan lingkungannya. Mata Wang Baole membelalak saat melihat itu. Kehadiran keledai itu lenyap dalam sekejap. Itu telah menyembunyikan dirinya dengan sempurna. Wang Baole sekali lagi dikejutkan dengan penemuan itu. Dia menyadari bahwa keledai itu entah bagaimana berubah setelah memakan nyamuk abu-abu itu. Namun dia tidak punya waktu untuk merenung lebih jauh. Singa yang kesepian mulai melolong di luar gerbang belakang pangkalan militer. Suaranya dipenuhi kesedihan. Raungannya tidak keras. Seolah-olah dia memanggil sesuatu. Raungan samar berlanjut untuk beberapa saat. Tak lama kemudian, gerbang belakang, yang hampir tidak bisa dibuka, berderit hingga terbuka. Seekor keledai putih menjulurkan kepalanya. Sepertinya ia mengenali singa itu, dan ada cahaya aneh di matanya. Tentang apa semua itu? Perangkap madu. Mata Wang Baole hampir keluar dari kepalanya. Dia bergumam dengan bingung. Wang Baole tersesat dan mencoba mencari tahu apa yang sedang terjadi. Keledai putih berdiri di belakang gerbang. Kepalanya mengintip keluar. Ada pandangan aneh di matanya. Tampaknya ragu-ragu, lalu menakutkan. Ia dengan cepat mengamati sekelilingnya, tampak bingung apakah ia harus keluar melalui gerbang. Ini mengejutkan Wang Baole. Singa itu mulai melolong pelan lagi dan sepertinya memberi isyarat kepada keledai putih. Singa itu sedikit bergoyang sambil melolong, bulunya bersinar kemasan di bawah sinar matahari. Itu tampak indah. Seseorang hampir tidak bisa mengalihkan pandangan darinya. Cahaya aneh di mata keledai putih itu menjadi terang. Tampaknya ia sudah mengambil keputusan. Ia berlari keluar dan sangat lambat, meninggalkan formasi susunan yang melindungi pangkalan militer. Keledai putih keluar dari formasi susunan dan mendekati sisi singa. Ia mulai mencium singa itu. Wang Baole menatap dengan mata terbuka lebar dan rahang ternganga saat keledai hitam yang tersembunyi itu berlari keluar, seperti kilatan petir hitam, begitu cepat hingga meninggalkan bayangan di belakangnya, dan menyerang keledai putih itu. Itu terjadi dengan cepat dan muncul secara tak terduga. Keledai putih juga sama cepatnya. Ia melebarkan matanya pada saat kritis itu dan mundur dengan tergesa-gesa, tetapi sudah terlambat. Singa membuka mulutnya lebar-lebar dan, dengan tatapan sedih, menggigit keledai putih itu. Keledai putih itu tampak kaget. Ia berhenti dan hendak berteriak minta tolong ketika keledai hitam itu tiba dan, dalam sekejap, menendang kukunya. Terdengar bunyi gedebuk keras sambil menendang keras kepala keledai putih itu. Kekuatan tendangannya ditingkatkan oleh kecepatannya. Keledai putih itu langsung pingsan. Ia merasakan bintang-bintang berputar di sekitar kepalanya dan hampir tidak sempat berteriak sebelum pingsan. Itu jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Wang Baole menyaksikan, tertegun, ketika keledai hitam yang terlalu bersemangat itu mendekat dan membenamkan giginya ke telinga keledai putih itu. Ia mulai berlari sambil menyeret keledai putih itu pergi. Ia tidak lupa berbalik dan menatap tajam ke arah singa. Ekspresi wajah singa itu langsung berubah dari kesedihan menjadi kekaguman. Tampaknya menyadari bahwa ia telah diberi izin untuk pergi. Ia gemetar dan kemudian berlari dengan ekor di antara kedua kakinya. Keledai hitam mengabaikan singa. Matanya bersinar karena kegembiraan. Dengan keledai putih yang tidak sadarkan diri di mulutnya, ia melarikan diri dengan tergesa-gesa. Itu hilang dalam sekejap. Ia tampak sangat bersemangat dan terus mendengus gembira saat ia berlari. Wang Baole yang terkejut menyaksikan seluruh adegan itu. Ini adalah pertama kalinya dia dikejutkan oleh seekor keledai. Keledai hitam itu tampak seperti makhluk bodoh. Siapa sangka ia tahu cara memasang perangkap madu. Singa itu tampak begitu lemah lembut dan tertindas, seolah-olah ia sering menjadi sasaran perundungan keledai hitam. Sepertinya dia tidak bisa melanggar perintah keledai dan dipaksa merayu keledai putih. Dari reaksi keledai putih sebelumnya, Wang Baole samar-samar bisa merasakan bahwa keledai hitam telah menghabiskan beberapa waktu dan melakukan penelitian. Dia punya pemikiran gila. Mungkinkah keledai putih dan singa pernah berpasangan sebelumnya? Wang Baole berpikir, matanya melebar, mengesampingkan pertanyaan tentang bagaimana keduanya bisa bersatu. Jika ini memang benar dan tebakannya benar, keledai hitam itu akan melakukan sesuatu yang sangat mengerikan. Ini seperti menculik pacar seseorang, lalu menyuruh pacarnya untuk menipunya secara terbuka, lalu memukul kepalanya dan menyaretnya pergi. Wang Baole memukul keningnya. Dia segera memperluas akal sehatnya dan mencoba mencari tahu kemana tujuan keledai hitam itu. Dia segera menghela nafas. Dia merasakan kemampuan keledai untuk menyembunyikan kehadirannya. Saat ini, kehadirannya telah hilang sepenuhnya tanpa jejak. Dibutuhkan banyak upaya untuk mencoba menemukannya lagi. Terserah, Wang Baole tersenyum kecut sambil menggelengkan kepalanya. Dia pikir dia mungkin terlalu memikirkan banyak hal. Dia segera pergi dan kembali ke akademi, tapi mau tak mau dia memikirkan seluruh kejadian ini. Keledai itu absen sepanjang hari. Wang Baole akhirnya bisa berhenti memikirkannya hingga larut malam. Dia tenggelam dalam meditasi diam ketika tiba-tiba, matanya terbuka, dan dia menatap ke pintu. Keledai itu sedang berjingkrak-jingkrak riang di kejauhan. Ia berlari kembali dan memasuki kediaman dengan tatapan puas di matanya. Kegembiraan yang terpancar darinya adalah karena akhirnya mendapatkan apa yang diinginkannya. Ini berbeda dengan apa yang ditampilkannya beberapa minggu terakhir. Seolah-olah kegembiraan sebelumnya muncul karena antisipasi namun hari ini, hal itu telah mencapai tonggak sejarah dalam kehidupan Keledai. Ia tidak bisa menahan ekspresi sombongnya saat melihat Wang Baole. Ia mulai meringkik. Kepala Wang Baole mulai berdenyut-denyut. Dia tiba-tiba berdiri dengan ekspresi tegas di wajahnya. Kemudian, dia meraih telinga Keledai yang bersemangat itu dengan cepat sebelum Keledai itu sempat bereaksi. Apa yang kamu lakukan sepanjang hari? Ayo, tumpahkan. Wang Baole bergemuruh. Ekspresi tegasnya sepertinya mengancam akan melakukan kekerasan. Keledai itu membeku. Ada keterkejutan di mata polosnya saat menatap Wang Baole dengan bingung. Tampaknya tidak mengerti mengapa Wang Baole memarahinya lagi hari ini. Jangan mencoba terlihat tidak bersalah di hadapanku. Kamu pikir aku tidak tahu apa yang sedang kamu lakukan. Lanjutkan gertakannya, dan aku akan pastikan kamu tidak bisa membuka mulut selama sebulan penuh. Wang Baole melotot. Keledai itu bergidik mendengarnya. Ia segera menghilangkan ekspresi kebingungan dan kepolosan dan mencoba menenangkan Wang Baole dengan menciumnya. Saat itulah Wang Baole masih memegangi telinganya erat-erat. Kamu, Wang Baole hendak mengatakan sesuatu ketika dia melihat sesuatu pada keledai itu. Kedekatannya membuat dia memperhatikan bulu putih di tubuhnya. Ada cukup banyak bulu putih. Jika dilihat lebih dekat, dia bisa melihat bulu putih di mana-mana pada keledai hitam itu. Wang Baole menghela nafas. Dia menyadari tidak perlu ada pertanyaan lebih lanjut. Jelas sekali bahwa apapun yang terjadi di antara kedua keledai itu bersifat fisik. Wang Baole melepaskan keledai itu, dan rasa jengkel muncul dalam dirinya. Dia tidak mengerti bagaimana seseorang yang luar biasa seperti dia bisa terjebak dalam membesarkan keledai yang sesat dan berpikiran kotor. Berhati-hatilah dan pastikan kamu tidak ketahuan. Dasar keledai kecil yang sakit. Bagaimana aku bisa terjebak menjagamu? Penyesalan terbesarku adalah menetaskanmu. Lihatlah keledai keluarga lain. Mereka semua dilahirkan. Kamu berasal dari telur. Kamu tidak seharusnya dipanggil skram. Kamu harusnya dipanggil asat. Wang Baole menghela nafas kesal dan mengangkat bahu. Keledai itu membuatnya tidak bisa berkata-kata. Keledai itu memperhatikan saat Wang Baole melepaskannya. Sepertinya dia samar-samar memahami apa yang dikatakan Wang Baole, tapi sepertinya dia tidak peduli. Itu membuat Wang Baole terlihat senang dan kembali ke sudut ruangan. Ia tergeletak di lantai dan menyipitkan matanya, mengingat kembali hari itu dalam pikirannya. Sesekali, ia akan menyeringai dan menganggukkan kepalanya. Sepertinya dia ingin meringkik keras tapi tidak berani. Ia hanya memanggil beberapa kali dengan suara lembut. Wang Baole menghela nafas lagi sambil menatap keledai itu. Dia memutuskan untuk mengabaikannya sepenuhnya dan kembali bermeditasi. Hari-hari berlalu, keledai itu terus bangun pagi-pagi dan pulang terlambat, tetapi Wang Baole tidak dapat diganggu lagi. Selain berkultivasi, ia juga mulai bertanya-tanya tentang wilayah Mars baru. Lima hari kemudian, suatu sore, Wang Baole baru saja mengakhiri meditasinya. Dia berada di kantor berbicara dengan Jin Duosi. Dia telah memutuskan untuk membuat Jin Duosi mengetahui lebih banyak tentang wilayah Mars baru, karena para pemuda melihatnya sebagai idolanya, dan apapun yang dia katakan akan dianggap sebagai injil. Duosi, kamu adalah murid yang paling aku harapkan, yang paling aku sayangi. Saya mengharapkan hal-hal besar dari Anda. Aku punya misi untukmu sekarang, Wang Baole terbatuk. Jin Duosi menatapnya dan diliputi kegembiraan. Matanya bersinar terang. Wang Baole senang, dan dia bersiap untuk melanjutkan apa yang dia katakan. Saat itulah jeritan keledai yang familiar terdengar dari lapangan sekolah. Suaranya lebih keras dari biasanya. Tangisan keledai terdengar di udara. Di kejauhan, suara gemuruh terdengar seperti guntur. Wang Baole, kamu sudah keterlaluan. Tangisan keledai dan auman geram terdengar di seluruh kampus. Wang Baole membeku, lalu keluar dengan tergesa-gesa. Matanya melebar saat dia melihat keluar. Keledai hitam itu berlari dengan panik melintasi lapangan menuju kantornya. Di belakangnya ada Kong Dao yang marah. Dia sangat marah. Di bawah lengannya ada seekor keledai putih yang lemas. Ia tampak lemah dan lemah, seperti pada nafas terakhirnya. Kong Dao datang menyerang seperti orang gila. Keledai itu secara alami cepat. Ia lebih cepat berdiri ketika panik dan takut. Kong Dao tidak bisa dianggap enteng ketika dia sedang marah. Matanya bersinar karena amarah dan pembunuhan. Dan dia menyerang keledai itu dan sepertinya dia akan mengejarnya. Keledai itu mengeluarkan jeritan yang tragis. Ketakutan bersinar di matanya. Segalanya terjadi terlalu cepat, sehingga Wang Baole tidak punya waktu untuk berpikir. Dia melihat Kong Dao melompat ke udara. Tangannya membentuk segel tangan dan lautan api meletus dari tangannya. Di sekeliling lautan api ada hawa dingin yang membentuk es. Itu bukanlah api yang dingin. Teknik mistik Kong Dao memungkinkan dia menggunakan elemen es dan api secara bersamaan. Mereka tidak berbenturan satu sama lain dan malah menambah kekuatan satu sama lain. Dengan suara gemuruh, es dan api menyelimuti seluruh area. Dari jauh, tampak seolah-olah seekor burung phoenix yang terbentuk dari api dan seekor naga yang terbentuk dari es telah naik ke langit. Para guru dan siswa di akademi semuanya sangat terkejut saat melihatnya. Wang Baole tahu keledai itu telah menemukan tandingannya. Dia segera berlari keluar dari gedung kantor, berlari melintasi langit dan muncul di samping keledai pada saat berikutnya. Dia menendang keledai itu ke samping, lalu berbalik. Tangan kanannya membentuk segel tangan dengan cepat. Dengan gelombang tiba-tiba ke arah burung phoenix api dan naga es yang mendekat, sambaran petir langsung meledak di udara. Wang Baole berdiri di tengah lautan petir yang melonjak keluar dan mengubah 30 meter di sekitarnya menjadi genangan petir. Di dalam kolam petir, sambaran petir muncul dari tanah dan melesat ke langit, berbenturan dengan burung phoenix api yang turun. Terjadi ledakan memekakan telinga yang bergema di udara. Wang Baole terus membentuk segel tangan dan memanggil hetit bers miliknya. Lautan api langsung menyelimuti lapangan. Teknik mistik Kong Dao memadukan es dan api, tetapi teknik Wang Baole berbeda. Ia adalah perpaduan api dan kilat. Kedua elemen tersebut bersatu dan menciptakan ledakan yang menghancurkan bumi yang bertabrakan dengan naga es. Wang Baole dan Kong Dao berdiri agak jauh ketika kekuatan teknik mistik mereka bertabrakan. Ledakan yang diakibatkannya melonjak keluar dan membuat khawatir para penonton di sekitarnya. Napas mereka bertambah cepat saat menyaksikan pertarungan itu. Wang Baole tiba-tiba menoleh, dan aura pembasmi muncul dari dirinya. Dia menatap Kong Dao yang mendekat dengan cepat dan aura pembasmi yang sama di sekitar dirinya. Kong Dao, kamu harus memeriksa siapa tuannya sebelum memukul hewan peliharaan itu. Apakah kamu benar-benar akan menghabisi binatang perangku di depanku? Wang Baole berkata dengan suara baja. Dia tahu bahwa Kong Dao juga berada di tahap tengah dari ranah yayasan pendirian. Dia tahu bahwa Kong Dao berbeda dari seratus bibit lainnya. Dia dilahirkan di lautan binatang dan bertahan hidup di hutan belantara Mars sendirian ketika dia berada di alam nafas sejati. Kekerasan ada dalam darahnya. Kong Dao jelas ahli dalam berburu dan menghabisi binatang buas, dan dalam bertahan hidup di alam liar, dialah yang menemukan lokasi persenjataan ilahi Mars. Jelas sekali betapa luar biasa dia sebagai individu. Dia memiliki latar belakang keluarga yang sama luar biasa. Dia adalah anak baptis yang diasuh oleh Presiden Federasi Duan Mook dan merupakan perwira militer bintang di militer Mars. Bahkan Zhuoyixian tidak bisa bersaing dengannya. Hanya orang seperti Li Wan Er yang mungkin bisa berdiri sejajar dengan Kong Dao. Wang Baole mengetahui semua itu. Meskipun dia tidak menyukai Kong Dao, mereka tidak pernah mengalami konflik besar. Ada perselisihan kecil ketika mereka berada di kambudidaya untuk seratus bibit, tetapi Wang Baole menganggap itu masalah kecil. Kong Dao jelas berpikir sebaliknya. Sikapnya terhadap Wang Baole menjadi bermusuhan sejak saat itu. Wang Baole, sebaliknya, adalah tipe karakter menyebalkan yang akan memanfaatkan setiap kesempatan untuk membuat marah orang-orang yang menganggapnya menjengkelkan. Serangkaian pertemuan yang diakibatkannya menyebabkan permusuhan saat ini di antara mereka berdua. Akan baik-baik saja jika tidak ada sesuatu yang memicu konflik lagi. Sayangnya, keledai mereka mengalami situasi tegang yang sama. Saat ini, Kong Dao sangat marah. Matanya dingin karena marah. Dia menurunkan keledai putihnya dan menyerang Wang Baole. Mereka telah menindas binatang perangnya, dan dia tidak bisa membiarkannya begitu saja. Saat dia mendekat, dia mengayunkan tinjunya dan menyerang dengan supernova. Tiba-tiba terjadi ledakan saat tornado meletus di hadapan Wang Baole. Tinjunya terbang menuju Wang Baole. Wang Baole mengangkat alisnya, mendengus, dan melangkah maju dengan supernova yang identik. Tinju kedua pemuda itu bertabrakan, dan ledakan keras terdengar di udara. Murid Kong Dao berkontraksi saat dia terhuyung mundur beberapa langkah. Dia bisa merasakan serangan balik yang kuat menyebar dari tinjunya ke seluruh tubuhnya. Dia terkejut sesaat. Dia menjadi lebih kuat. Nafas Kong Dao menjadi tidak teratur. Dia tahu apa yang terjadi pada Wang Baole di bulan. Meski begitu, dia menganggap dirinya sekuat Wang Baole saat itu. Saat ini, matanya menjadi merah. Dia menggeram dan, seolah berubah menjadi binatang buas, menyerang Wang Baole lagi. Tangan kanannya terangkat ke udara. Dengan gelombang yang tiba-tiba, ia berubah menjadi cakar hitam. Cakarnya tampak mematikan. Sulit untuk mengatakan terbuat dari apa. Aura pembasmi yang terpancar dari Kong Dao semakin kuat saat mereka muncul. Energi rohnya meraung dan naik ke langit, dan seekor macan tutul hitam muncul di belakangnya. Kehadiran persenjataan darmik yang kuat dapat dirasakan dari cakarnya. Cakarnya adalah, persenjataan darmik. Wang Baole sama sekali tidak terkejut bahwa Kong Dao memiliki persenjataan darmik. Persenjataan darmik memang langka dan berharga, tetapi bukan berarti tidak bisa diperoleh oleh orang-orang seperti Kong Dao dan Li Waner. Kekuatan meledak dari Kong Dao dengan terungkapnya persenjataan darmiknya. Dia sepertinya telah menyatu dengan macan tutul hitam di belakangnya. Dengan kecepatan yang tiba-tiba, mereka menyerang Wang Baole. Kong Dao mengirim cakarnya menyayat leher Wang Baole. Anda pikir Anda satu-satunya yang memiliki persenjataan darmik. Wang Baole mendengus. Pedang persenjataan darmiknya muncul seketika. Dengan geraman pelan, dia bertabrakan dengan Kong Dao. Ledakan terus bergema di udara. Serangan balik dari pukulan mereka melonjak keluar dan membuat tanah bergetar. Semua orang di akademi sangat terguncang. Semua orang menahan napas saat Wang Baole dan Kong Dao bertukar lebih dari selusin pukulan. Kong Dao adalah seorang pejuang yang kuat. Dia memiliki persenjataan darmik dan pada awalnya menunjukkan kekuatan ledakan yang tiba-tiba. Namun, stamina, ketahanan fisik, dan kekuatannya tidak dapat dibandingkan dengan Wang Baole, yang didukung oleh inti yayasan teratai hijau miliknya. Setelah selusin pukulan, Wang Baole tetap kuat sementara Kong Dao melihat kekuatan dan stamina-nya menurun. Wang Baole tanpa lelah memegang pedangnya dan terus menyerang tanpa henti. Nafas Kong Dao menjadi semakin tidak teratur di bawah rentetan pukulan. Matanya bersinar karena tidak percaya. Dia tidak mau menyerah, tapi dia hanya bisa mundur dengan mantap di bawah serangan tanpa henti. Sial! Bagaimana orang aneh ini bisa membuat tubuh fisiknya menjadi begitu kuat? Kong Dao berteriak dalam hati. Dia menyaksikan Wang Baole melepaskan kekuatan penuh persenjataan darmiknya berulang kali dan terus-menerus diliputi oleh perasaan yang tak terlukiskan. Meskipun para penggarap ranah yayasan pendirian memiliki kemampuan untuk melepaskan kekuatan penuh persenjataan darmik, mereka umumnya hanya dapat mempertahankannya untuk selusin serangan atau lebih. Mereka bukanlah penggarap ranah formasi inti, yang bisa melepaskan kekuatan persenjataan darmik tanpa batas tanpa istirahat. Ada reaksi balik dari penggunaan persenjataan darmik. Itu adalah ketegangan pada tubuh fisik. Kong Dao sendiri memiliki keyakinan pada ketahanan fisiknya sendiri, tetapi bahkan dia hanya bisa menggunakan persenjataan darmik untuk selusin serangan atau lebih. Wang Baole telah mengirimkan hampir 100 pukulan ke arahnya, tetapi langkahnya tidak melambat sedikitpun. Sebaliknya, dia tampak semakin kuat dengan setiap serangan. Kong Dao memiliki serangan pamungkasnya. Dia terjatuh ke belakang, dan napasnya tiba-tiba terhenti. Ada keraguan di matanya saat dia mempertimbangkan apakah dia harus melepaskan serangan pamungkasnya. Saat itulah dia merasakan ada sesuatu yang salah. Dia menoleh tiba-tiba dan mulai melihat sekeliling. Keledai putihnya hilang. Wang Baole juga menyadari ada yang tidak beres. Dia terus mengayunkan pedangnya saat matanya mengamati area tersebut. Kedua tatapan mereka segera mendarat di kejauhan di gerbang sekolah. Keledai hitam memegang leher keledai putih dan dengan gembira berlari menjauh. Saat keduanya sedang bertarung sengit, keledai hitam menyelinap dan menjatuhkan keledai putih lagi. Ia kemudian menyaret keledai putih itu pergi. Kong Dao hampir menjadi gila saat melihat itu. Dia melolong dan mengabaikan Wang Baole, berbalik dan berlari menuju keledai hitam itu. Wang Baole memiliki ekspresi aneh di wajahnya, bercampur dengan rasa jengkel. Saya di sini untuk membereskan masalah yang Anda buat sementara Anda tampak bersenang-senang. Ini hanya, sungguh berengsek. Wang Baole mendidih karena frustrasi. Dia menghela nafas ketika dia melihat Kong Dao mengejar keledai-keledai itu dan setengah berpikir untuk melihat mereka pergi. Tetapi pada akhirnya, dia menghentakkan kakinya dan mengejar mereka. Keledai hitam sepertinya menyadari keseriusan masalah ini, dan dengan sangat enggan, ia menjatuhkan keledai putih itu dan masuk ke dalam kanal bawah tanah, lalu melarikan diri. Kong Dao tidak lagi ingin melawan Wang Baole. Dia memelototi Wang Baole, seolah-olah dia sedang membakar dendam ini jauh di dalam hatinya, sebelum memaksakan amarahnya turun dan membawa keledai putihnya pergi. Tentang apa semua itu, Wang Baole juga sangat marah. Dia menatap ke arah keledainya melarikan diri, lalu menyeringai. Ia kembali ke kediamannya dan menunggu keledai itu kembali. Keledai itu tidak kembali sepanjang malam. Wang Baole tidak terburu-buru. Meskipun indranya yang luas tidak dapat mengetahui di mana keledai itu berada, dia tahu bahwa keledai itu masih hidup. Dia berlatih sambil menunggu. Dia akan memberikan waktu tiga hari. Jika keledai itu belum kembali pada saat itu, dia akan mengeluarkan perintah dan menutup mulutnya. Keledai itu mungkin merasakan ancaman yang akan datang. Tiga hari kemudian, saat larut malam, keledai itu menyelinap kembali. Ada botol pil di mulutnya saat ia berlari kembali. Begitu melewati pintu, ia menjatuhkan botolnya dan menendangnya ke arah Wang Baole. Wajahnya tampak seperti anak penurut yang berusaha menenangkan orang tuanya. Tapi tidak ada gunanya. Begitu Wang Baole membuka matanya, dia meraih keledai itu dan memukulnya. Keledai itu berteriak kesakitan. Wang Baole akhirnya memberikannya tendangan marah terakhir. Merobohkan rumah hanya karena Anda tidak menerima pemukulan selama tiga hari. Katakan, apakah kamu bodoh? Tidakkah kamu tahu ada yang namanya membungkam orang lain setelah kamu selesai? Dasar bodoh, kamu harus belajar cara membersihkan dirimu sendiri. Wang Baole memelototi keledai itu, seperti seorang guru yang marah terhadap muridnya yang tidak bertobat, dan menendangnya lagi. Keledai itu tidak menangis kali ini. Ada pandangan penuh perhatian di matanya. Raut wajahnya berubah serius beberapa saat kemudian. Tampaknya apa yang dikatakan Wang Baole benar. Ia menoleh ke arah pangkalan militer dan menatap dengan kekerasan di matanya dan mendengus beberapa kali. Wang Baole tidak mau diganggu dengan keledai itu. Dia memberikan pukulan verbal lagi sebelum mengambil botol pil dan membukanya. Dia tidak tahu pil apa yang ada di dalam botol itu, tapi baunya enak. Keledai itu pasti menemukannya di suatu tempat. Dia mendengus, menyimpan botolnya, dan berteriak pada keledai itu lagi. Jika kamu ingin menjadi orang yang bodoh, setidaknya kamu harus mencoba menjadi orang yang pintar. Jika kamu melakukan ini lagi, aku akan memasakkanmu untuk makan malam. Wang Baole mengangkat bahu. Dia bisa merasakan kemarahannya meredah. Dia memutuskan untuk kembali bermeditasi. Keledai itu mungkin berteriak seperti nangui sebelumnya, tapi dia tetaplah binatang buas. Budidayanya telah maju, dan tubuh fisiknya semakin kuat. Tangisan sebelumnya sebagian besar hanya kepura-puran. Keledai itu melihat Wang Baole mengabaikannya dan berdiri dengan kokoh. Tidak ada tanda-tanda penyalahgunaan. Seolah-olah ia sudah terbiasa dengan pemukulan seperti itu dan bahkan tidak merasakan sakit apapun. Namun ada pandangan kehati-hatian di matanya. Ia menatap ke arah pangkalan militer lagi, seolah mempertimbangkan kemungkinan untuk membungkam kaki tangannya. Jelas bahwa meskipun idenya tampak mudah, pelaksanaannya tidak sesederhana kelihatannya. Keledai itu mungkin cukup bodoh, tetapi ia masih memiliki naluri untuk mempertahankan diri. Ia tahu bahwa ia akan mengundang lebih banyak masalah dan mungkin harus melarikan diri jika ia benar-benar melaksanakan rencananya. Ia menghela nafas dan mendengus melalui hidungnya, memutuskan untuk menyerah pada gagasan itu. Namun, ia tetap menyimpan gagasan untuk membungkam kaki tangannya setelah melakukan perbuatan tersebut dalam pikirannya. Mendengar hal itu, keledai itu melirik Kuang Baole. Ada firasat emosi manusia di matanya. Itu adalah penyembahan berhala. Ia benar-benar merasa bahwa tuannya adalah orang yang luar biasa. Dia telah mengajarkan semua prinsip penting ini, yang semuanya ternyata benar. Dia telah mengatakan kepada mereka bahwa mereka harus membalas. Itulah yang telah dilakukannya. Kini, keledai putih itu gemetar ketakutan setiap kali melihatnya. Keledai itu menjadi senang dengan pemikiran itu. Waktu terus berlalu sambil terus melirik ke arah tuannya. Setengah bulan berlalu dalam sekejap mata. Selama periode ini, keledai menjadi lebih patuh. Ia masih meninggalkan rumah pada pagi hari dan kembali pada larut malam, tetapi sepertinya ia tidak lagi mengunjungi pangkalan militer. Wang Baole terlalu sibuk untuk terus mengawasinya. Dia sibuk menyempurnakan boneka konstruksinya. Dia telah menyempurnakan desainnya. Yang menyita waktunya sekarang adalah produksi massal dan modifikasi. Dia juga memantau berita tentang wilayah Mars baru. Melalui banyak saluran yang dia miliki, dia akhirnya mendapatkan gambaran lengkap tentang situasinya. Kegembiraannya tumbuh saat dia bertukar pikiran tentang cara meningkatkan peluang kesuksesannya. Dia tidak peduli dengan keledai itu. Ia berlari liar, mencari makanannya sendiri dan menyelamatkan Wang Baole dari keharusan membeli terlalu banyak makanan ringan. Berita tentang rencana untuk menciptakan wilayah Mars baru perlahan menyebar ke kalangan tertentu dalam dua minggu ini. Berbagai kekuatan politik di federasi segera mulai mementingkan inisiatif ini. Mereka mulai bersaing satu sama lain. Semuanya akhirnya diselesaikan. Pemerintah Mars segera mengeluarkan pengumuman. Akan ada zona kota baru yang dibangun di Mars. Zona kota baru akan dibangun di lokasi yang ditentukan di hutan belantara. Ini akan lebih besar dari zona kota manapun di kota koloni Mars saat ini. Rencana awal menunjukkan bahwa ukuran zona kota baru ini akan menjadi sepersepuluh dari kota saat ini. Ini jelas merupakan inisiatif berskala besar. Zona kota baru secara alami memerlukan cabang administrasinya sendiri yang mengikuti struktur federasi. Dan orang yang bertanggung jawab menjalankan zona kota baru akan ditunjuk sebagai bangsawan peringkat 4 utama. Terlepas dari siapa yang menjadi orang yang menjalankan zona kota baru, kantornya akan dipromosikan menjadi bangsawan tingkat 4 utama. Bangsawan tingkat dasar 4 adalah para tetua tingkat tinggi dari berbagai pavilion di 4 sekolah tinggi dao yang dimiliki. Sebagian besar di tingkat itu adalah penggarap ranah formasi inti. Ada yang berada di ranah yayasan pendirian, tapi jumlahnya sedikit. Masing-masing dari mereka mempunyai pengaruh politik yang besar. Berdasarkan tingkat kemajuan karir yang normal, Wang Baole tahu bahwa dia akan memerlukan beberapa waktu sebelum dia dapat naik dari bangsawan peringkat 4 sekunder ke bangsawan peringkat 4 utama. Itu pun jika dia memberikan kontribusi yang signifikan. Kultifasinya juga harus berada pada tingkat tertentu. Namun, pembentukan zona kota baru memberikan peluang besar. Selama dia bisa direkomendasikan untuk pekerjaan itu, dia akan naik pangkat. Dia tidak hanya akan naik menjadi bangsawan peringkat 4 utama, tapi dia juga akan mengendalikan seluruh zona kota. Memikirkan tentang sejauh mana kekuatan yang akan dia miliki pada saat itu membuatnya bersemangat, dan matanya bersinar penuh antisipasi. Dia telah memisahkani cukup banyak informasi dari berbagai saluran selama periode ini. Dia telah mengumpulkan pemahaman yang cukup jelas tentang apa arti zona kota baru dalam skema besar dan tahu bahwa itu adalah kunci dalam penggalian persenjataan ilahi yang berkelanjutan. Orang yang mengendalikan zona kota baru akan memiliki keuntungan besar dalam penggalian persenjataan ilahi di masa depan. Tidak ada kekuatan politik yang mampu menahan godaan tersebut. Mereka bertarung dengan kejam secara pribadi dan mengincar hadiahnya dengan mata lapar. Wang Baole mungkin tidak melihat pertarungan itu terjadi, tapi dia bisa membayangkannya dalam pikirannya. Bagaimanapun juga, ini akan menjadi persenjataan ilahi kedua yang muncul di federasi. Tidak ada kekuatan politik yang mau melepaskan kesempatan untuk memilikinya. Akan sulit bagi federasi untuk memonopoli persenjataan ilahi juga. Jika tidak menangani masalah ini dengan baik, hal itu mungkin akan memicu perkelahian sengit. Karena itulah rencana zona kota baru dibuat. Di satu sisi, hal ini memenuhi kebutuhan kolonisasi Mars lebih lanjut. Di sisi lain, hal ini memberikan kesempatan kepada berbagai kekuatan politik di federasi untuk mengadu domba satu sama lain dalam lingkungan dengan aturan dan regulasi yang ditegakkan. Pengumuman tersebut telah memberikan aturan seleksi, untuk memutuskan siapa yang akan menjadi wali kota zona kota baru. Sepuluh kandidat akan dipilih dari banyak pelamar yang memenuhi syarat, dan akan ada uji coba penilaian untuk menentukan pemenangnya. Untuk memastikan keadilan, penilaian akan disiarkan secara real time di seluruh federasi. Setiap orang akan dapat menyaksikan persidangan tersebut, dan lokasinya adalah dataran liar tempat zona persenjataan ilahi yang baru akan dibangun. Sepuluh zona di sekitar katakombe persenjataan ilahi telah dibatasi batasnya. Setiap kandidat bisa membawa serta 10 ribu orang. Budidaya para pelayan ini tidak boleh melampaui budidaya kandidat. Mereka akan mendirikan kemah di zona mereka dan membangun model kota yang disederhanakan berdasarkan proposal dan cetak biru mereka sendiri. Mereka kemudian akan dinilai melalui pertarungan sesungguhnya. Ketika kelompok pejuang kuat dari federasi menyelidiki katakombe tempat persenjataan ilahi Mars berada, mereka telah menemukan banyak makhluk yang bermutasi karena kekuatan persenjataan ilahi. Karena alasan unik tertentu, mereka tidak dapat segera memisahkani persenjataan ilahi dan hanya dapat menyegel katakombe. Selama uji coba ini, sebagian segel akan dilepas sehingga beberapa makhluk di dalamnya dapat melarikan diri. Ujiannya adalah untuk bertahan dan bertahan melawan Bistide dari Divine Armament Catakop. Kandidat dengan model kota terakhir yang tetap berdiri setelah Bistides akan muncul sebagai pemenang dan menjadi wali kota wilayah Mars baru. Dasar dari uji coba ini adalah untuk memastikan bahwa wali kota yang baru dipilih adalah orang yang paling cocok dan memenuhi syarat untuk membangun zona kota baru serta bertanggung jawab atas penggalian persenjataan ilahi di masa depan. Ia harus terampil dalam perencanaan zona kota dan pertahanannya. Seleksi putaran pertama adalah memilih 10 kandidat. Setiap pemohon harus mengajukan proposal yang merinci bagaimana ia berencana membangun zona kota. Mereka harus menjelaskan dan menguraikan rencana mereka. Proposal tersebut akan dinilai oleh gubernur dan beberapa orang lainnya, dan panel akan memilih 10 proposal terbaik. Para desainer akan menjadi 10 finalis. Itu adalah penilaian yang menilai seseorang berdasarkan teori dan praktik. Tampaknya ini merupakan penilaian yang adil, namun juga memberikan peluang terjadinya ketidakadilan. Setiap kandidat memiliki kekuatan politik yang mendukungnya, dan setiap orang memiliki setidaknya 10 ribu pembantu. Kekuatan politik yang mendukung mereka akan mengerahkan seluruh sumber daya mereka untuk mendukung kandidat mereka. Namun, ini adalah hal terbaik yang bisa mereka lakukan. Bagaimanapun juga, semua orang memandangi persenjataan ilahi dengan penuh nafsu. Persyaratan untuk memperbolehkan 10 ribu pegawai untuk membantu kandidat adalah sesuatu yang telah disepakati oleh berbagai kekuatan politik. Ini adalah hasil yang baik bagi gubernur koloni Mars. Kekuatan politik eksternal ini berkontribusi terhadap perluasan koloni Mars. Dia tahu persaingannya akan sangat ketat. Bagaimanapun juga, persenjataan ilahi ada di Mars. Dia adalah gubernur planet ini. Tidak peduli siapa yang menang pada akhirnya, mereka harus mematuhi peraturannya dan menunjukkan sedikit rasa hormat padanya. Dia tidak punya pilihan untuk menentukan dengan siapa wali kota baru itu akan berafiliasi. Dia hanya punya satu syarat, yaitu, pelamar harus ditempatkan di Mars sebelum melamar. Banyak pembudidaya, termasuk Wang Baole, di kota koloni Mars, terbangun ketika mereka mendengar tentang persyaratan tunggal itu. Aku tahu itu. Bangsawan peringkat empat utama, Wang Baole mulai mondar-mandir di kantornya dengan penuh semangat setelah membaca pengumuman tersebut. Matanya bersinar dengan cahaya serakah yang terang, dan jantungnya mulai berdebar kencang. Dia sangat menginginkan penunjukan baru ini di wilayah Mars baru. Dia bahkan ingat apa yang dikatakan oleh pemimpin sekte dari perguruan tinggi Ethereal Dao. Untuk menjadi seorang tetua agung di pavilion Universitas Dao dan seorang bangsawan peringkat empat utama, seseorang harus memiliki pengembangan alam formasi inti dan pengalaman yang cukup. Waktu juga diperlukan agar hal itu terjadi. Ketiga syarat itu harus dipenuhi. Dia juga terlibat secara tidak langsung ketika guru Chen Yutong berjuang dari seorang tetua biasa menjadi seorang tetua agung. Butuh waktu hampir enam bulan sebelum dia akhirnya mendapatkan promosinya. Dia telah bertarung dan menang melawan pesaing lain selama proses tersebut. Itu merupakan sebuah tantangan. Kakek tua pavilion dan wali kota wilayah Mars baru mungkin keduanya adalah bangsawan peringkat empat utama, namun tingkat kekuatan yang mereka miliki sangat berbeda. Wang Baole diliputi kegembiraan memikirkan hal itu. Berbagai cara untuk menjadi calon potensial ia pelajari kembali dengan cermat. Lalu, dia berpikir keras. Kriteria seleksi untuk menjadi calon jelas berdasarkan teori. Jika teorinya lolos, kandidat harus menerapkannya dan mengujinya di zona persenjataan ilahi. Ini akan disiarkan langsung ke seluruh planet. Ini berarti rencana besar yang tidak berdasar tidak akan berhasil. Bahkan jika seseorang lolos dan menjadi kandidat, jika teorinya tidak dapat dipraktikkan, mereka tidak akan dapat menjadi wali kota zona kota baru. Proposal seperti apa yang harus saya ajukan? Wang Baole menyipitkan matanya. Dia berpikir lama. Lalu, matanya bersinar. Sebuah ide berani muncul di kepalanya. Karena kita akan menerapkan ini, mengapa saya tidak menggunakan cetak biru benteng abadi saya, yang sudah lama saya kerjakan, sebagai proposal. Napas Wang Baole bertambah cepat memikirkan hal itu. Dia memutuskan untuk membangun bentengnya sendiri setelah dia melihat dan merasa iri dengan benteng Jin Duoming. Hal ini menyita banyak waktu dan tenaganya. Dia bahkan telah menyiapkan pasukan boneka konstruksi yang cukup besar. Ini adalah hobi yang merupakan hasil dari keinginan materialistisnya dan kemahirannya dalam memurnikan. Sekarang, saat dia membaca pengumuman dan memeriksa persyaratannya, Wang Baole tiba-tiba merasa bahwa tidak ada yang bisa mengalahkan pengajuan kubunya sendiri untuk proposal tersebut. Saya akan membangun sesuatu yang sangat besar, yaitu benteng dan kota. Detak jantung Wang Baole mulai berdebar kencang, dan matanya berbinar. Dia tidak pernah mengira ada kemungkinan bentengnya akan berguna ketika dia merancangnya. Ini adalah keuntungan yang tidak disengaja. Dia tidak bisa menahan kegembiraannya. Ini terasa seperti takdir. Sepertinya dia ditakdirkan untuk memenangkan ini. Sepertinya semuanya sudah tertulis di bintang-bintang. Sudah ditakdirkan bahwa saya, Wang Baole, akan bangkit dan meninggalkan jejak abadi di Mars. Wang Baole tertawa terbahak-bahak. Dia segera mengeluarkan cetak biru bentengnya dan membuat beberapa modifikasi. Dia mengambil keputusan dia akan menjadi wali kota baru di zona kota baru. Saat Wang Baole melakukan persiapannya, Kong Dao, Zuo Yixian, Li Yi dan yang lainnya juga membuat persiapan sendiri. Mereka semua tergoda dengan pos baru yang dibuat untuk wilayah Mars baru dan peran penting yang akan dimainkannya di masa depan. Kekuatan politik yang mendukung mereka juga telah menyelesaikan pekerjaan rumah mereka dan sangat antusias dengan calon wakil mereka yang akan menjadi kandidat dan berpotensi menjadi wali kota baru di zona kota tersebut. Hal ini juga berlaku pada kekuatan politik dominan di federasi. Bahkan sekte senjaga laksi, yang telah dihukum selama insiden alam luna mistik, memutuskan untuk bergabung dalam pertarungan. Ia sudah mulai bersiap agar bisa tampil sebagai pemenang kali ini. Berbagai partai politik mulai berpolitik dan pertikaian. Berita tentang wilayah Mars baru memicu perdebatan sengit di seluruh kota koloni Mars. Ada juga diskusi yang dilakukan di bumi. Agensi media yang tak terhitung jumlahnya mulai memberitakan berita ini dengan penuh semangat, seolah-olah mereka telah menerima pesan dari pihak yang berkuasa. Waktu berlalu dengan mantap ketika perdebatan semakin memanas. Baik penghuni bumi maupun Mars mengikuti berita tersebut dengan penuh minat. Ketika perhatian publik terhadap masalah ini mencapai klimaks, berbagai kekuatan politik pun menyelesaikan persiapannya. Mereka telah menerima berita tersebut lebih awal dari publik dan telah memanfaatkan seluruh sumber daya yang ada. Struktur dan teori yang menjadi dasar proposal harus cukup baik, tanpa cacat besar. Setiap orang memiliki kekuatan dan kelemahan masing-masing dalam hal proposal mereka. Wang Baole juga telah memodifikasi dan menyempurnakan proposalnya. Dia memeriksanya beberapa kali sebelum dengan percaya diri mengirimkan lamarannya. Dia telah menambahkan proposalnya di samping aplikasi tersebut. Dia tidak bisa duduk diam sama sekali setelah itu. Dia mengikuti diskusi mengenai zona kota baru yang terjadi di Mars dengan cermat. Ia pun menghubungi orang-orang yang dikenalnya untuk mengetahui informasi lebih lanjut tentang apa yang dilakukan kekuatan politik lain. Dia tidak bisa mengendalikan kegelisahan dan ketakutannya untuk mendapatkan pencalonan. Jin Duoming mungkin berpengaruh, tapi ini sangat berarti bagiku. Saya tidak merasa aman hanya dengan bantuannya, bahkan jika Tuan Kotalin telah muncul dan menawarkan bantuannya, itu tetap bukan jaminan penempatan. Wang Baole merenung sejenak. Kemudian, dia mengeluarkan cincin transmisi suaranya dan menghubungi Sekte Lord dari Ethereal Dao Cholege. Begitu transmisi tersambung, Wang Baole berbicara dengan tergesa-gesa. Sekte Lord, pemerintah Mars baru saja mengumumkan bahwa mereka akan mendirikan zona kota baru. Apakah mungkin bagi Anda untuk membantu? Wang Baole membagikan detailnya kepada Tuan Sekte dengan penuh semangat. Kata-kata itu keluar dari mulutnya dengan tergesa-gesa. Dia mengungkapkan keinginannya untuk berpartisipasi dan hendak meminta bantuan Sekte Lord. Saat itulah desahan jengkel sang pemimpin Sekte keluar dari cincin transmisi suara. Baole, jangan ikut serta dalam masalah ini. Apa? Wang Baole membeku. Saya sudah tahu tentang wilayah Mars baru, dan saya sudah berusaha memperjuangkan pencalonan Anda. Tapi, keempat kolesi Dao telah mengambil keputusan untuk mengumpulkan semua sumber daya kami dan mendukung Li Yi untuk menjadi wali kota wilayah Mars baru. Penguasa Sekte terdengar lelah. Wang Baole menyipitkan matanya saat mendengar itu. Meski diam, dia merasa hal itu tidak bisa diterima. Kenapa dia, Wang Baole akhirnya berbicara dengan suara rendah setelah hening beberapa saat. Karena dia mendapat dukungan dari wakil gubernur koloni Mars, rekan Daois Osmantus. Dia telah berbicara dengan kolesi Dao dan menjanjikan dukungan penuhnya untuk Li Yi. Dengan dukungan tambahan dari kolesi Dao, peluang kesuksesan Li Yi akan meningkat menjadi 60 atau 70 persen. Empat sekolah tinggi Dao bertujuan untuk menjadi wali kota wilayah Mars baru. Setelah penilaian bersama, mereka menilai peluang keberhasilan Li Yi lebih tinggi daripada peluang Anda, kata penguasa Sekte perlahan. Dia merasa bahwa keputusan itu tidak adil dan masih merasa sedikit sakit hati karenanya. Namun tiga pemimpin Sekte lainnya telah memberikan persetujuan mereka. Li Yi juga menemukan dirinya sekutu yang kuat. Keempat kolesi Dao mungkin tidak akan terlalu memperhatikan aliansinya jika aliansi tersebut dilakukan dengan kekuatan politik lain, tapi ini adalah pohon raksasa, wakil gubernur koloni Mars. Dukungannya cukup untuk membujuk keempat sekolah tinggi Dao untuk memberikan dukungan penuh kepada Li Yi. Wakil gubernur telah menyarankan agar kolesi Dao berkonsentrasi pada satu kandidat daripada membagi sumber daya mereka untuk memastikan peluang keberhasilan terbesar. Perguruan tinggi White Dirdao, tempat asal Li Yi, telah menyetujui dan mengambil keputusan untuk mengumpulkan sumber daya mereka untuk satu kandidat Li Yi. Baoleh, jangan membuat masalah. Meskipun kamu tidak terpilih kali ini, aku telah memperjuangkan posisi wakil wali kota untukmu. Zona kota baru akan memiliki empat wakil wali kota. Jika Li Yi berhasil, Anda akan menjadi wakil wali kota wilayah Mars baru. Wajah Wang Baoleh menjadi gelap karena ketidakbahagiaan saat dia mendengarkan penguasa sekte melalui cincin transmisi suara. Dia merasa seolah-olah seseorang telah menuangkan seember air es ke kepalanya. Kebencian yang dia rasakan begitu kuat sehingga dia tidak bisa mengendalikan apa yang dia katakan selanjutnya. Sekte Lord, saya telah melakukan banyak hal untuk Dao Chol Lege. Saya berdarah untuk Dao Chol Lege, saya menjadi salah satu dari seratus bibit juga, saya. Baoleh, Tuan Sekte memotong Wang Baoleh. Dia menghela nafas. Nada suaranya lebih lembut ketika dia berbicara lagi, dan suaranya yang rendah terdengar lelah dan penuh ketidakberdayaan. Baoleh, perguruan tinggi Ethereal Dao bukanlah yang memimpin empat perguruan tinggi Dao. Perguruan tinggi Dao Rusa Putih memimpin kita sekarang. Ethereal Dao College hanya memiliki satu suara. Kita tidak bisa mengubah apa yang sudah diputuskan. Yang terpenting, Wakil Gubernur Koloni Mars telah menjanjikan dukungan penuhnya untuk Liye. Dia menghibur dan menghibur Wang Baoleh lebih lama sebelum mengakhiri transmisi. Ada penyesalan dan permintaan maaf dalam suaranya. Wang Baoleh menatap cincin transmisi suaranya saat kebencian di hatinya semakin kuat. Dia melotot. Apa hebatnya mendapat dukungan? Tidak ada salahnya jika tidak ada dukungan. Selama saya menjadi salah satu kandidat, siapa yang peduli dengan Liye? Aku akan menghancurkannya. Semakin Wang Baoleh memikirkannya, dia menjadi semakin marah. Dia mencengkeram cincin transmisi suaranya saat dia tenggelam dalam pikiran marah. Dia segera menghubungi General Zhou, kepada siapa dia menjual meriamnya, untuk meminta bantuan. General Zhou menanggapi transmisi Wang Baoleh dengan serius. Militer di bumi berhutang budi pada Wang Baoleh. Setelah dia memahami apa yang dibutuhkan Wang Baoleh darinya, dia berpikir lama, lalu memberitahu Wang Baoleh bahwa meskipun militer tidak dapat membantunya dalam ujian terakhir di zona persenjataan ilahi, mereka akan dapat membantunya mendapatkan tempat dalam daftar 10 kandidat. Mereka tidak bisa menjamin kesuksesan. Bagaimanapun juga, peluang keberhasilannya telah meningkat. Wang Baoleh langsung tergerak, dan mereka bertukar beberapa kata sebelum mengakhiri transmisi. Wang Baoleh menurunkan cincin transmisi suaranya dan menarik nafas dalam-dalam. Dia tahu bahwa dia dilahirkan dari keluarga rakyat jelata. Dia tidak mendapat dukungan dari toko atau entitas politik yang kuat. Semua yang dia miliki sekarang, dia peroleh melalui kerja keras. Betapa hebatnya orang-orang ini jika mereka harus bergantung pada orang lain untuk mendukung mereka. Aku akan menghancurkan mereka semua dengan usahaku sendiri. Wang Baoleh mendengus. Ia merasa telah menyelesaikan semua persiapan yang diperlukan. Ia masih belum yakin sepenuhnya untuk ditempatkan sebagai kandidat. Namun setidaknya kini ia merasa memiliki peluang lebih besar dari sebelumnya. Hari-hari berlalu. 10 hari kemudian, setelah melalui beberapa putaran seleksi, lamaran dipersempit menjadi 20 terakhir. Usulan mereka dipresentasikan di hadapan gubernur dan wakil gubernur koloni Mars. Mereka lah yang akan memilih 10 kandidat terakhir. 20 proposal telah disampaikan ke kantor gubernur koloni Mars. Pohon raksasa itu telah menentukan waktu dari jadwalnya dan tiba di kantor. Dia duduk di hadapan gubernur dan tersenyum. Mereka mengobrol santai sambil melihat-lihat slip giyok masing-masing. Usulan ini cukup kreatif. Ia mengusulkan untuk menggunakan formasi susunan sebagai jangkar untuk menyerap energi segel di atas kata kombe persenjataan ilahi dan menggunakan energi tersebut untuk menambah kekuatannya sendiri. Gubernur tersenyum setelah membaca proposal tersebut. Dia menyerahkannya ke pohon raksasa itu. Pohon raksasa itu memindai proposal dan mengetahui nama orang yang mengirimkannya. Itu adalah Zuo Yixian dari klan langit lima generasi. Dia tersenyum dan menganggupkan kepalanya tanda setuju. Kemudian, dia menunjuk ke slip giyok lain dan menyerahkannya kepada gubernur. Saya pikir ini juga merupakan proposal yang cukup bagus. Zona kota akan berbentuk lingkaran, dengan tiga cincin di zona dalam dan tiga cincin lagi di zona luar. Mereka saling berhubungan dan dilengkapi dengan kekuatan reflektif. Itu akan memungkinkan kelancaran migrasi orang dan berfungsi sebagai perlindungan terhadap radiasi persenjataan ilahi. Patut dipuji karena telah mempertimbangkan hal terakhir. Gubernur memperhatikan setelah mendengar itu. Dia melihat nama liyi di lamaran dan melirik ke arah pohon raksasa itu. Dia tersenyum sedikit. Tidak buruk, kami akan membawanya. Pohon raksasa itu balas tersenyum tanpa mengucapkan sepatah katapun. Mereka terus mempelajari proposal tersebut. Mereka segera menyelesaikan semua 20 proposal dan dengan mudah memilih 9 kandidat. Terdapat perbedaan pendapat pada calon ke-10 terakhir. Gubernur, saya pikir proposal yang diajukan oleh putra senator Chen, Chen Lu, lebih sesuai dengan kebutuhan kami. Usulan Wang Baoleh, tidak buruk, tapi jelas ada unsur berlebihan di dalamnya. Dia menyebutnya benteng abadi. Saya tidak percaya ada benteng di dunia ini yang dapat menahan segalanya dan bertahan selamanya. Pohon raksasa itu menggelengkan kepalanya. Dia tidak mau repot-repot memilih Wang Baoleh. Semua orang sudah tahu dia tidak menyukai pemuda itu. Daripada berusaha menyembunyikan ketidaksukaannya dan berbasa-basi, dia memutuskan untuk mengungkapkan pandangannya dengan jujur. Dan terbuka. Dia merasa terkejut bahwa proposal Wang Baoleh berhasil masuk ke dalam 20 proposal terakhir untuk diseleksi. Masing-masing usulan ini didukung dan direkomendasikan oleh kekuatan politik yang dominan. Begitulah cara mereka berhasil melewati babak seleksi sebelumnya yang telah menyisihkan banyak pelamar lainnya dan lolos ke babak terakhir, dipresentasikan di hadapan dirinya dan gubernur. Ada banyak yang belum masuk 20 besar dan tersingkir di babak sebelumnya. Mereka semua adalah pelamar yang berasal dari entitas politik yang kuat. Wang Baoleh telah berhasil padahal mereka tidak berhasil. Jelas, ini merupakan hasil kerja keras yang dilakukannya. Terus, benteng abadi ini sepertinya ide yang bagus, tapi itu ide yang terlalu liar. Bahkan jika ada seseorang yang mendukung Wang Baoleh, itu tidak akan berhasil. Pohon raksasa itu mencibir ke dalam dan memandang ke arah gubernur. Gubernur tidak berbicara. Dia mengangkat lamaran Wang Baoleh dan melihatnya secara detail. Ada tatapan mendalam dan penuh pertimbangan di matanya. Dia sepertinya mempertimbangkan keputusannya. Dia sedang mempertimbangkan. Trilunaris Corporation dan Lin Yu sama-sama mengatakan hal baik tentang Wang Baoleh. Bahkan penguasa sekte dari Universitas Ethereal Dao telah berbicara dengannya beberapa hari yang lalu. Merupakan suatu pencapaian yang luar biasa jika tiga pihak memberikan dukungan yang berbeda-beda. Dia bahkan telah menerima transmisi suara dari pasangannya kemarin. Militer telah menghubunginya. Wang Baoleh ini benar-benar memiliki beberapa trik. Mata gubernur terasa dingin. Dia tidak menentang taktik seperti itu. Namun, dia sendiri menganggap usulan Wang Baoleh tidak praktis. Dia setuju dengan pohon raksasa itu. Dia hendak mengesampingkan lamaran Wang Baoleh ketika, dering transmisi suaranya berbunyi. Gubernur menundukkan kepalanya. Senyuman langsung muncul di wajahnya. Dia bangkit dan berjalan pergi. Sebuah perisai muncul di sekelilingnya sebelum dia memulai transmisi. Pohon raksasa itu duduk di kursinya. Tidak bergerak dan ekspresinya tidak berubah. Dia memperhatikan sorot mata gubernur. Ia yakin Wang Baoleh tidak akan terpilih sebagai salah satu finalis. Ini hanyalah masalah kecil. Dia tidak terlalu memperhatikannya. Dia mengambil lamaran liyi dan membacanya dengan cermat. Dia telah menjanjikan dukungan penuh kepada keempat kolese dao dan telah memberikan beberapa saran untuk proposal tersebut. Semakin banyak dia membacanya, semakin dia merasa senang. Gubernur segera mengakhiri transmisi suaranya. Dia kembali dan duduk. Dia mempertimbangkannya sejenak sebelum akhirnya tersenyum dan menunjuk ke slip giok Wang Baoleh. Mari kita pilih Wang Baoleh sebagai kandidat terakhir. Kejutan melintas di mata pohon raksasa itu ketika mendengar itu. Dia mengangkat kepalanya dan menatap gubernur. Ada ekspresi penuh pertimbangan di wajahnya saat dia mengingat transmisi suara sebelumnya. Bingung dan masih tidak yakin dengan apa yang telah terjadi. Dia menganggup dan setuju tanpa mengungkapkan pikirannya. Sepuluh kandidat telah diselesaikan. Daftar tersebut diumumkan keesokan harinya di seluruh Mars dan juga disiarkan di federasi. Para kandidat pun langsung menjadi pusat perhatian. Kong Dao, Li Yi, dan Zuo Yixian merupakan tiga dari sepuluh kandidat. Enam kandidat lainnya berasal dari Sekte Senja Galaksi, Sekte Sambungan Manifestasi Plume, serta Senat. Mereka tidak terkenal. Salah satu syarat pencalonan adalah calon harus ditempatkan di Mars. Kebanyakan dari kandidat ini hanya dipilih sebagai perwakilan dari institusi politiknya. Siapa mereka tidaklah penting. Yang penting adalah entitas politik yang mendukung mereka. Sedangkan untuk Senat, calon mereka ternyata bukan Lin Tianhao. Lin Tianhao telah memenuhi persyaratan, tetapi setelah berdiskusi dengan ayahnya, dia memutuskan untuk tidak melanjutkan lamarannya. Ada juga kandidat dari Trilunaris Corporation, tapi itu bukan Jin Duoming. Adapun kandidat terakhir, itu adalah Wang Baole. Masyarakat yang tidak menyadarinya tidak akan terkejut jika nama Wang Baole muncul dalam daftar. Reputasi dan kemampuannya terkenal, dan dia berasal dari empat dao koleges. Kualifikasi tersebut cukup untuk menjadikannya seorang kandidat. Beberapa orang yang mengetahuinya terkejut ketika mereka melihat daftarnya. Perguruan tinggi dao Rusaputi segera menghubungi perguruan tinggi etiril dao ketika mereka melihat daftar kandidat. Kata-kata mereka kepada orang tersebut sangat tegas. Mereka takut menimbulkan kesalahpahaman antara dao koleges dan pohon raksasa. Pemimpin perguruan tinggi etiril dao sangat marah ketika dia menerima pesan keras dari perguruan tinggi dao Rusaputi. Dia meledak marah saat itu. Mereka akhirnya berselisih paham satu sama lain, tanpa penyelesaian apapun pada akhirnya. Li Yi menjadi sangat kesal saat melihat nama Wang Baole. Sadar akan kultifasinya, dia mengesampingkan rasa jijik dan kekesalannya dan mengirimkan transmisi suara manis ke Wang Baole untuk memberi selamat kepadanya atas pencalonannya. Wang Baole tidak repot-repot membalas transmisi suara Li Yi. Dia sangat bersemangat ketika melihat bahwa dia telah terpilih. Dia segera menyampaikan terima kasihnya kepada Jin Duoming, Lin Yu, serta militer. Setelah berpikir sejenak, dia mengirimkan transmisi suara ke penguasa sekte Universitas Etiril Dao juga. Penguasa sekte telah mengetahui tentang daftar nama tersebut. Dia tersenyum kecut dan tidak berkata apa-apa. Setelah itu, Wang Baole menghabiskan seluruh waktunya dengan penuh semangat menyempurnakan boneka konstruksi. Dia tahu bahwa pencalonannya hanyalah langkah pertama. Dia tidak memiliki keunggulan apapun dibandingkan kandidat lain di sidang terakhir. Itu benar-benar pertarungan yang tidak adil karena setiap orang diperbolehkan membawa 10 ribu pelayan. Wang Baole tidak punya cara untuk melakukan itu. Dia mungkin bisa mencapainya jika dia membawa serta murid-muridnya, tapi ini bukanlah solusi praktis. Dia telah melakukan penelitiannya. Uji coba tersebut memiliki unsur bahaya, dan kota koloni Mars tidak akan memberikan perlindungan apapun bagi para pelayannya. Hanya kandidat yang akan diberikan slip giok. Dia dapat menghancurkan slip giok dan mengaktifkan tulisan di atasnya untuk membuat koneksi dengan formasi susunan kota Mars. Kemudian, kandidat tersebut dapat diteleportasi kembali ke kota koloni Mars. Untuk mengaktifkan formasi aray diperlukan sumber daya yang sangat besar. Tidak mungkin cocok untuk semua orang dengan slip giok. Itu sebabnya hanya kandidat yang memiliki kemampuan untuk berteleportasi. Tentu saja, berbagai kekuatan politik memiliki sumber dayanya masing-masing. Mereka jelas akan membuat persiapan dan rencana darurat sendiri untuk memastikan bahwa para pelayan diberikan perlindungan maksimal. Semangat juang Wang Baole tetap kuat terlepas dari segalanya. Ini pertarungan kecerdasan, saya harus bersiap. Wang Baole mempersiapkan diri dan memulai persiapannya. Dia bahkan membeli kayu dan membuat beberapa patung. Dia memodifikasi megafonnya dan membuat versi yang diperbesar. Dia melakukan persiapan serupa lainnya. Ketika dia akhirnya selesai, dia bisa merasakan dirinya bersemangat dan siap untuk berangkat. Lalu, hari penilaian pun tiba. Wang Baole mengendarai keledainya dan tiba di pelabuhan Mars. Dia menatap kaget pada kerumunan orang di sekitarnya dan tertegun. Sepuluh kapal penjelajah besar diparkir di pelabuhan yang luas, tersebar di seluruh pelabuhan. Setiap kapal penjelajah memiliki ruang yang cukup untuk sepuluh ribu orang. Dari sepuluh kapal penjelajah, sembilan dikelilingi oleh kerumunan orang, sisa kapal penjelajah dikelilingi oleh ruang kosong yang luas. Wang Baole, berdiri sendirian di sampingnya. Itu adalah penjajaran yang terlalu mencolok. Wang Baole tiba-tiba merasa sesak nafas. Dia melihat lihi dan sepuluh ribu tentara kultifator yang kuat di belakangnya. Yang terlemah di antara mereka berada di puncak ranah bela diri kuno. Ada cukup banyak orang di alam nafas sejati dan bahkan sejumlah penggarap alam yayasan pendirian, lebih dari seratus di antaranya. Banyak yang berasal dari etiril dao cho lege. Mereka telah memperhatikan Wang Baole. Raut wajah mereka tidak wajar. Mereka tampak agak malu-malu. Wang Baole tidak menyadari ekspresi bersalah mereka. Dia terguncang karena kehadiran kuat lihi dan pasukan pembudidayanya. Semangat juang di hatinya melemah saat dia menarik nafas. Dia melihat ke arah Kong Dao, Zhu Yixian, dan kandidat lainnya. Setiap orang memiliki pasukan sepuluh ribu orang di belakang mereka. Sembilan kandidat membentuk sembilan pasukan di pelabuhan angkasa luas. Kehadiran mereka yang ganas akan menggugah semangat setiap orang yang melihatnya. Gagasan tentang sepuluh ribu tentara yang kuat, dan kenyataan ketika seseorang benar-benar melihatnya, adalah dua hal yang sangat berbeda. Wang Baole dengan jelas merasakan perbedaan itu. Dia tidak menyadarinya sebelumnya, tapi sekarang, matanya menatap lebar. Raut wajahnya telah berubah. Dia menatap kesembilan pasukan itu dan melihat kembali dirinya sendiri, tempat dia berdiri, dan ruang kosong luas di sekitarnya. Dia menundukkan kepalanya dan melihat keledai itu meringkuk di antara kedua kakinya, jelas ketakutan. Dia tidak bisa menahan rasa takut yang meningkat di hatinya. Masuknya dia telah menarik perhatian pihak lain. Itu, mustahil untuk tidak memperhatikannya. Yang lain semuanya telah masuk dengan megah. Orang-orang berkerumun di sekitar mereka. Hanya Wang Baole yang berdiri di lahan kosongnya yang luas, sendirian dengan keledainya. Kekosongan yang luas mengilhami kesepian tragis tertentu, semua orang, baik itu Li Yi, Kong Dao, atau kandidat lainnya, semuanya memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Beberapa bahkan mulai tertawa terbuka. Terus, salah satu dari saya dapat mengambil semuanya. Benar? Enyahlah. Ayo, beritahu aku, kamu menyebutnya apa. Wang Baole menekan perasaan tidak mampunya, mengertakkan gigi, dan menepuk kepala keledai itu. Keledai itu memaksa dirinya untuk berhenti gemetar. Setelah Wang Baole menepuk kepalanya, ia mengeluarkan suara jeritan keras ke udara. Putra, putra, Wang Baole tiba-tiba merasakan suasananya berubah saat ia meringkik. Para kandidat dan pelayan mereka memiliki ekspresi aneh atau mengejek di wajah mereka ketika mereka melihat Wang Baole. Gubernur dan wakil gubernur koloni Mars, serta banyak pemerintahan Mars, berada di pusat komando. Mereka melihat pemandangan itu dan berkedip. Beberapa berpura-pura tidak melihatnya, sementara yang lain menggelengkan kepala dan tersenyum kecut. Mereka tidak menaruh harapan besar pada Wang Baole. Ini tidak ada hubungannya dengan Wang Baole sendiri. Pengadilannya mungkin tidak tetap, tetapi merupakan medan pertempuran bagi berbagai kekuatan politik. Masing-masing dari mereka telah mencurahkan banyak sumber dayanya dan mengeluarkan banyak energi untuk persiapannya. Para pelayan dan pelayan yang telah mereka persiapkan untuk calon mereka dipersenjatai dengan berbagai keterampilan yang komprehensif. Mereka membawa serta para penggarap tempur, penggarap formasi arai, dan penggarap persenjataan darmi. Segala sesuatunya telah mereka persiapkan agar dapat mengatasi kendala apapun yang mereka hadapi. Mereka mulai memahami apa yang terjadi pada Wang Baole. Entitas politik lainnya juga telah memisahkani apa yang terjadi. Mereka tahu bahwa Wang Baole telah membuat keputusan untuk menentang pengaturan empat sekolah tinggi DAO. Dia secara sepihak mengajukan pencalonan. Setiap orang memiliki penilaian yang sama mengenai keputusannya. Wang Baole tidak memiliki siapapun yang mendukungnya. Bahkan jika dia terpilih sebagai kandidat, yang menantinya adalah kegagalan yang tragis. Tidak perlu membandingkan diri sendiri dengan dia. Dia hanyalah satu orang. Sumber dayanya tidak seberapa dibandingkan dengan kandidat lainnya. Tujuan utama dari uji coba ini adalah untuk membentuk garis pertahanan dalam rentang waktu singkat yang tersedia sebelum Bistide menyerang mereka. Saat mereka menahan Bistide, mereka harus bertarung melawan waktu dan membangun markas untuk zona kota baru sehingga mereka dapat bertahan melawan gelombang Bistide yang lebih kuat dan tetap berdiri di akhir. Wang Baole adalah partai satu orang yang tidak memiliki sumber daya. Dia akan menghancurkan slip gioknya dan berteleportasi setelah muncul sebentar di seluruh persidangan. Dia akan tersingkir dari seleksi. Dia masih muda. Ini adalah pertarungan antara berbagai kekuatan politik. Tidak mungkin seorang kandidat tunggal tanpa dukungan bisa menang. Tidak ada kemungkinan. Wang Baole ini bersikap sangat bodoh di sini. Ini adalah sebuah lelucon. Itu benar. Saya mendengar Universitas Daurusa Putih sangat marah. Perguruan tinggi tersebut sebenarnya secara terbuka mengkritik perguruan tinggi etiril dao. Saat semua orang menghela nafas di pusat komando, pohon raksasa itu tetap tanpa ekspresi. Dia menyeringai samar di bibirnya saat dia menatap sosok Wang Baole di kejauhan. Menurutnya, Wang Baole kali ini melebih-lebihkan dirinya sendiri. Apakah menurutnya ini adalah alam luna mistik? Mereka asyik berdiskusi atau menggelengkan kepala. Gubernur tidak tega melihat hal ini terus berlanjut, jadi dia mengeluarkan perintah. Suruh kapal penjelajah lepas landas. Uji coba akan dimulai segera setelah kapal penjelajah mencapai zona persenjataan ilahi. Kesepuluh kapal penjelajah di pelabuhan segera hidup kembali begitu gubernur mengeluarkan perintahnya. Mereka siap lepas landas kapan saja. Li Yi dan kandidat lainnya menerima pemberitahuan tersebut dan segera berlari menuju mobil penjelajahnya. Saat Li Yi menaiki mobilnya, dia tersenyum manis pada Wang Baole. Kemudian, dia memasuki mobil penjelajahnya. Dalam privasi kapal penjelajah, tanpa ada orang lain selain dirinya, sikap merendahkan dan meremehkan terpancar jelas di matanya. Nangui itu, dia mengutuk. Li Yi sangat senang saat ini. Dia membayangkan bahwa begitu dia menjadi wali kota zona baru, dia mungkin tidak perlu melanjutkan seni Willow tak berperasaan. Bagaimanapun, statusnya akan berubah pada saat itu. Dia tidak tahan lagi menggoda Wang Baole. Dia tidak hanya menganggapnya menjijikan tetapi juga memalukan. Saat Li Yi sedang berpikir keras, Zhu Yixian juga menaiki kapal penjelajahnya sendiri. Dia menyeringai sepanjang waktu. Dia tidak menyembunyikan permusuhan di matanya saat dia menatap Wang Baole. Pikirannya mirip dengan pikiran Li Yi. Dia mencemoh dan bangga. Anda hanya satu dari banyak lulusan dari empat Dao koleges. Tanpa dukungan mereka, Anda hanyalah sampah. Kong Dao tidak menunjukkan rasa jijik dan permusuhannya secara terbuka. Namun, dia tidak pernah memiliki perasaan bersahabat terhadap Wang Baole. Pandangannya terhadap dirinya memburuk karena apa yang terjadi pada keledai putihnya. Dia menatap Wang Baole dengan tatapan dingin lalu mengabaikannya sepenuhnya. Hal serupa juga dilakukan oleh kandidat lainnya. Beberapa tidak menyembunyikan ejekan mereka saat mereka menggelengkan kepala dan menertawakan Wang Baole. Mereka memandangnya seolah dia badut. Mereka tidak memperhatikannya lebih jauh dan menaiki kapal penjelajah mereka sendiri. Wang Baole tidak melihat beberapa tatapan diarahkan padanya. Yang lainnya, dia tangkap dengan jelas. Mereka membuatnya semakin marah. Jadi bagaimana jika Anda memiliki status dan keluarga yang mendukung Anda? Saya adalah pendukung saya sendiri. Wang Baole menghilangkan kekesalannya. Dia mengatupkan giginya dan menuju mobil penjelajahnya. Dia dan keledainya menaiki kapal penjelajah yang dapat menampung 10 ribu orang. Dia menatap ruang luas di hadapannya dan berpikir itu terasa luar biasa. Setidaknya dia punya ruang. 10 kapal penjelajah itu lepas landas dan berlari dengan kecepatan penuh. Mereka melaju melintasi hutan belantara Mars, mencapai tujuan dalam 6 jam. Kegembiraan Wang Baole bertambah saat mereka mendekat. Ini adalah pertama kalinya dia berada jauh dari kota koloni. Perjalanan itu memakan waktu yang lama. Kemajuan mereka lambat karena terdapat radiasi yang kuat dan mengganggu di sekitar pinggiran zona persenjataan ilahi. Itu seperti gaya elektromagnetik yang menyeret kapal penjelajah itu ke bawah. Mereka tidak punya pilihan selain memperlambat. Terdengar tabrakan keras di luar mobil. Kapal penjelajah 10 ribu kursi itu bergoyang keras saat terbang. Namun, jika seseorang melihat keluar, ia akan melihat langit cerah dan tidak ada yang lain. Wang Baole terkejut melihat pemandangan itu. Saat kapal penjelajah itu terbang ke depan, tanah perlahan berubah dari dataran putih bersalju menjadi daratan dengan bercak tanah merah. Semakin dekat mereka ketujuan, semakin mengejutkan dan tersingkap bumi merah itu. Seluruh daratan tampak seperti berlumuran darah segar. Itu adalah pemandangan yang mengganggu bagi semua orang yang melihatnya untuk pertama kali. Satu jam lagi berlalu, 10 kapal penjelajah akhirnya berjalan dengan mantap melintasi tanah berwarna merah darah. Barisan pegunungan mulai terlihat di depan mata penumpang. Nafas mereka menjadi tidak teratur. Akhirnya, mereka sampai di tujuan. Zona persenjataan ilahi. Ini adalah pusatnya, perut planet Mars. Itu berdiri jauh dari kota koloni Mars, dan pegunungan menutupi daratan. Kata kombe tempat persenjataan ilahi disembunyikan berada di antara pegunungan. Ada dataran luas di tengah puncak yang mengjulang tinggi. Dari jauh tampak seperti sebuah lembah. Dataran ini adalah tempat wilayah Mars baru akan dibangun. Ada kata kombe raksasa di tengah dataran, dan segel bercahaya tak berwarna menyelimuti lubang tersebut. Ini memastikan bahwa semua yang ada di kata kombe tetap berada di dalam. Orang bisa melihat banyak binatang buas yang tampak mengerikan menanduk segelnya. Segel itu bersinar setiap kali ada sesuatu yang bertabrakan dengannya. Cahayanya yang menyilaukan mewarnai langit. Orang bisa mendengar geraman binatang buas yang samar dan frustrasi terdengar dari dalam kata kombe yang tersegel. Mereka bergema di udara. Sepuluh kapal penjelajah itu mendekat dengan mantap. Semua orang di kapal segera melihat sepuluh zona tersebar di sekitar kata kombe di darat. Kesepuluh zona tersebut berbatasan satu sama lain, dan terdapat batas yang jelas antara setiap zona. Di dalam setiap zona terdapat lahan luas yang kosong dari bangunan, meskipun beberapa area diselimuti oleh tumbuhan aneh. Kapal penjelajah itu segera mendarat. Begitu mesinnya mati, Li'i dan kandidat lainnya melompat dari mobil penjelajah mereka. Mereka memimpin pelayan mereka dan bergegas menuju berbagai zona. Mereka tampaknya telah berbicara satu sama lain sebelumnya dan mengklaim suatu zona untuk diri mereka sendiri. Semua orang berjalan maju dengan tertib. Hanya butuh beberapa saat sebelum semua orang menemukan zona yang telah mereka putuskan sebelumnya. Tidak ada penundaan sesaat pun saat mereka mengeluarkan perintah dengan cepat. Pelayan mereka segera mengeluarkan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya dari gelang penyimpanan mereka, dan memulai pembangunan dengan cepat. Inilah yang dilihat Wang Baole ketika dia keluar dari mobilnya. Di sembilan dari sepuluh zona, para pelayan sibuk mengeluarkan berbagai bahan bangunan dan bahan-bahan. Meskipun Wang Baole telah mempersiapkan mentalnya untuk ini, dia tidak bisa menahan air liur saat melihatnya. Mereka sangat kaya. Dia bergumam, lalu menghela nafas. Dia melihat zona terbengkalai terakhir yang tampaknya tidak dipedulikan oleh siapapun. Itu ditutupi rumput liar mati dan pohon-pohon membusuk. Tampaknya lebih tandus daripada makanan penutup. Tidak ingin berhenti, Wang Baole bergegas maju dan memutuskan untuk memulai dengan menghilangkan gulma terlebih dahulu. Setelah beberapa pencabutan pertama, dia menemukan bahwa rumput liar itu sangat kokoh. Akan baik-baik saja jika dia memiliki lebih banyak orang bersamanya, tetapi jika dia satu-satunya yang melakukan ini, akan memakan waktu lama sebelum dia bisa membersihkan area rumput yang begitu luas. Itu terlalu banyak. Mereka bahkan tidak berdiskusi dengan saya sebelum meninggalkan saya sebidang tanah yang paling buruk. Wang Baole merasa sedih. Dia punya setengah pikiran untuk mengeluarkan boneka konstruksinya, tapi ini belum waktunya untuk mengungkapkannya. Dia berbalik ke arah keledai. Astaga! Makan! Wang Baole terbatuk. Keledai itu menggigit satu kali dan hampir muntah. Sebelum ia bisa melakukan itu, ia melihat tatapan bermusuhan yang diberikan Wang Baole, dan ia malah gemetar ketakutan. Ia menatap dengan sedih ke zona ramai dan ramai lainnya sebelum menundukkan kepalanya dengan pasrah dan melanjutkan gigitannya. Sepuluh kapal penjelajah itu terus terbang ke udara. Mereka melayang di udara dan mulai merekam dari berbagai sudut berbeda. Pada saat yang sama, streaming langsung di seluruh federasi dimulai. Seketika, ratusan ribu keluarga di seluruh federasi dapat melihat zona persenjataan ilahi melalui layar roh milik berbagai perusahaan media. Mereka melihat Li Yi dan yang lainnya sibuk dengan pembangunan di sembilan zona. Tentu saja, mereka juga melihat Wang Baole, sendirian, dengan tangan di belakang punggung, menendang keledai itu dengan nada mencemoh sambil menggigit rumput perlahan. Sosoknya yang kesepian dengan segera dan dengan kuat menarik perhatian banyak penonton yang terkejut. Apa yang sedang terjadi? Apakah itu gemuk, Wang Baole? Seperti inikah rupa seorang pahlawan legendaris? Dia pasti orangnya. Tidak ada cara lain untuk menjelaskan mengapa dia sendirian sementara yang lain memiliki 10 ribu orang. Dan keledai itu, saya ingat legenda yang dimulai dengan seekor keledai. Setiap penonton di federasi terkejut. Perbedaan sumber daya dalam uji coba ini terlalu mencolok. Dibandingkan dengan zona ramai yang dipenuhi banyak orang, Wang Baole hanya memiliki dirinya dan seekor keledai. Dia segera menarik perhatian semua orang. Keributan menyebar ke setiap kota. Banyak dari empat Dao koleges juga mengikuti siaran langsung. Mereka semua tercengang saat melihat pemandangan itu. Orang-orang dari perguruan tinggi Dao Rusa Putih segera menunjukkan rasa jijik mereka. Beberapa bahkan mulai bercanda dengan nada mengejek. Menjadi kaki tangan masa. Dia tidak tahu batasannya sendiri. Reaksi orang-orang di perguruan tinggi Etiril Dao benar-benar berbeda dengan reaksi di perguruan tinggi Dao Rusa Putih. Liu Dao bin dan yang lainnya tercengang saat melihat pemandangan Wang Baole dan keledainya. Tetapi Liu Dao bin bereaksi dengan cepat. Dia mengamati kerumunan yang diam dan langsung bersorak. Itulah yang saya sebut sebagai kakak senior terhebat yang pernah ada di Etiril Dao College kami. Apakah kalian melihatnya? Sikap tak kenal takut. Seolah-olah menyatakan bahwa dia sendiri yang dapat menghadapi 10 ribu orang lainnya. Liu Dao bin mencoba yang terbaik untuk menyatukan beberapa kemiripan pidato dan berbicara dengan keras. Begitu ucapannya terucap, banyak penonton yang langsung merespon positif. Mereka memandang Liu Dao bin dengan hormat di mata mereka. Itu adalah suatu prestasi yang telah dia capai, merangkai pidato yang begitu indah. Penguasa perguruan tinggi Etiril Dao juga menonton siaran langsungnya. Dia memukul keningnya. Dia terdiam. Pada saat yang sama, hatinya sakit untuk Wang Baole, tapi dia hanya bisa menghela nafas. Zuo Yifan dan Zhao Yameng juga menonton siaran langsung di lokasi berbeda. Ada kejengkelan di wajah mereka, tapi tidak ada tanda-tanda keterkejutan atau keterkejutan. Mereka sudah terbiasa dengan kelakuan Wang Baole. Penghuni bumi dan Mars gempar. Semua guru dan siswa di Akademi Kabut Gunung Dao mendengarkannya. Suara Jin Duo Zi adalah yang paling keras, tetapi dibandingkan dengan Liu Dao bin, apa yang dia katakan terdengar kurang halus. Dia fokus pada sosok heroik yang ditampilkan Wang Baole. Wang Baole telah mencuri perhatian dan menarik semua perhatian padanya, tapi dia tidak menyadari semua itu. Dia bahkan tidak memikirkan bagaimana perasaan orang-orang yang menonton siaran langsung. Dia sendiri merasa frustrasi. Dia sangat tidak senang dengan kecepatan keledai memakan rumput. Dia mengamati dua zona yang mengapit zonanya. Satu milik Zuo Yixian, satu lagi milik calon militer Mars. Yang terakhir ini tidak tahu malu. Masing-masing pelayannya dilengkapi dengan 10 Baole Canons. Ketika ratusan ribu meriam Baole berbaris, mereka menciptakan pemandangan yang megah. Itu bukanlah akhir dari segalanya. Zuo Yixian bahkan lebih menyebalkan lagi. Dalam waktu singkat, para pelayannya telah bekerja seperti orang gila dan membangun tembok kota yang mengjulang tinggi. Dindingnya terbuat dari logam dan berwarna hitam. 10 ribu pelayannya membawa banyak meriam Dewa Api, serta artefak Dharma besar lainnya seiring kemajuan konstruksi. Jelas bahwa model kotanya akan memiliki kemampuan ofensif dan defensif yang besar. Ini hanyalah kerangka dasar. Kandidat lain juga melakukan hal serupa. Model yang paling mengesankan bukanlah dari Zuo Yixian atau kandidat dari militer Mars, tapi Li Yi. Li Yi telah meminta 10 ribu pelayannya untuk mengatur formasi susunan. Dari kejauhan, garis-garis cahaya saling bersilangan di tempatnya berdiri, membentuk piringan raksasa yang mengeluarkan spirit ki yang sangat besar dan kuat. Cahayanya sepertinya beresonansi dengan segel di atas kata kombe persenjataan ilahi. Itu benar-benar suatu prestasi yang luar biasa. Untungnya, saya sudah siap sebelum datang ke sini, Wang Baole bersorak dan menghibur dirinya sendiri. Dia mencoba mengabaikan konstruksi rumit yang terjadi di sembilan zona di sekitarnya, tapi dia tidak bisa menahan diri untuk melirik ke arah mereka. Dia melihat bagaimana struktur dasar model kota mereka terus terbentuk di bawah bantuan 10 ribu pembantunya masing-masing dan tidak bisa mengendalikan emosinya. Matanya terasa berair, dan hatinya terasa pahit saat melihatnya. Dia berbalik dan melihat keledai itu malas. Marah karena sikapnya yang tidak menyesal, dia menendangnya. Cepat, mulai bekerja. Keledai itu berbalik dan menatap Wang Baole dengan sedih, seolah-olah telah dianiaya tanpa alasan. Ia terus menggigit rumput dengan lesu. Waktu terus berlalu. Satu jam berlalu, seluruh federasi menyaksikan secara real time saat Li Yi dan delapan kandidat lainnya melanjutkan pekerjaan mereka di zona masing-masing. Pekerjaan mereka telah menunjukkan beberapa hasil, dan jelas bahwa apa yang mereka bangun mampu bertahan melawan Bistide. Mereka punya nomor di pihak mereka. Semua orang tahu bahwa tidak ada waktu yang terbuang dan tidak ada waktu luang saat mereka bekerja dengan panik. Suara ledakan dan bentrokan terdengar di udara saat zona tersebut sibuk dengan aktivitas. Struktur kota di zona tersebut tampak kokoh dan mengesankan. Di zona Wang Baole, tinggal dia sendirian dan seekor keledai. Keledai itu terus berusaha mencuri waktu hingga pada akhirnya melancarkan pemberontakan. Meskipun banyak tendangan dari Wang Baole, itu berhenti bekerja. Sebaliknya, ia tergeletak di tanah dan mendengus. Ia tidak bisa bangkit kembali dan malah mulai berguling-guling di rumput. Penduduk federasi menyaksikan dengan ekspresi aneh di wajah mereka. Wang Baole menghela nafas. Dia menatap hamparan luas zonanya dan tanah tandusnya. Kemudian, dia berjalan ke tempat yang dia temukan sebelumnya. Tanah di sana sedikit lebih lunak. Sebidang tanah telah ditutupi rumput liar. Keledai itu mungkin malas, tapi ia sudah mulai melakukan pemusnahan rumput liar di sebidang tanah itu. Itu sebabnya rumputnya relatif bersih. Setelah mengambil beberapa langkah, Wang Baole menghela nafas lagi. Dia menepuk gelang penyimpanannya dan, di bawah tatapan kaget para penonton yang menonton dari luar zona persenjataan ilahi, menarik sebuah kursi kecil. Dia meletakkan kursi itu di tanah dan duduk di atasnya. Kemudian, seolah bosan, dia mengeluarkan sekantong sayap ayam dari gelang penyimpanannya dan mulai makan. Di kejauhan, mata keledai itu mulai berbinar. Ia berlari dan berjongkok di depan Wang Baole. Ia menatap sayapnya tanpa berkedip dan mulai ngiler. Ia mulai mengjilat, dan ekornya mulai mengibas dengan marah. Apakah kamu seekor guk-guk atau keledai? Dari mana kamu belajar kebiasaan bodoh seperti itu? Mengibaskan ekormu. Kamu memalukan, Wang Baole melotot. Kemudian, tanpa memikirkan perasaan keledai itu, dia dengan enggan melemparkan tulang ayam dari sayap yang tersisa. Keledai itu sepertinya tidak keberatan sama sekali. Dengan suara keras, ia menggigit tulang dan menelannya. Kemudian, ia terus mengibaskan ekornya. Semuanya ditangkap di siaran langsung oleh semua orang di federasi. Mereka memperhatikan Wang Baole. Mereka tidak tahu harus tertawa atau menangis ketika melihatnya duduk dan ngemil. Keberanian macam apa yang harus dimiliki seseorang, untuk bisa makan di saat kritis ini? Tidak heran dia sangat gemuk. Wang Baole ini terlalu berlebihan. Keledai itu sangat mengemaskan dan bahkan membantunya dalam pekerjaannya, tetapi dia hanya melemparinya dengan tulang. Si berlemak bahkan memeriksa apakah masih ada daging yang tersisa sebelum memberikan tulangnya kepada keledai. Hatiku menangisi keledai itu. Teriakan kaget yang tak terhitung jumlahnya bergema di rumah-rumah di seluruh federasi. Pemimpin sekte dari perguruan tinggi Etiril Dao meletakkan telapak tangannya di atas dahinya, benar-benar tidak bisa berkata-kata. Liu Daobin juga tercengang. Dia memutar otak, lalu tiba-tiba memukul pahanya. Ini adalah wajah seorang pria yang tak kenal takut menghadapi kematian dan bahaya. Semua orang gugup dan takut, tetapi senior kita yang hebat, Wang Baole, tetap tenang. Anda mungkin mengira dia sedang makan, namun sebenarnya, dia menunjukkan kepada dunia bahwa dia tenang dan tidak terganggu dengan tantangan yang dia hadapi. Dia telah dikaruniai kebijaksanaan. Dia punya rencana. Para siswa mendengar apa yang dikatakan Liu Daobin, dan kekaguman serta rasa hormat mereka semakin bertambah. Bukan untuk Wang Baole, tapi untuk Liu Daobin. Liu Daobin merasa dia bereaksi cukup cepat dan merasa senang dengan dirinya sendiri. Kemudian, ketika tidak ada orang lain yang melihat, dia dengan cepat menyalakan cincin transmisi suaranya dan berbisik ke dalamnya. Jangan katakan lagi, aku berhutang banyak pada Wang Baole. Bahkan jika peluang Liu adalah 3 banding 1 dan peluangnya 1000 banding 1, saya masih akan bertaruh 10 batu roh pada Wang Baole. Bantu aku menempatkan 1000 batu roh pada Liu juga. Karena skala uji coba wilayah Mars baru dan perhatian yang dihasilkannya, banyak tokoh penting yang jarang tampil di depan umum di federasi telah muncul dan mendirikan sarang perjudian sementara untuk acara tersebut. Berita tentang ini telah menyebar ke seluruh federasi. Baik rakyat jelata maupun petani diizinkan untuk berpartisipasi. Peluang Wang Baole adalah 1000 banding 1, sedangkan Liu 3 banding 1. Saat uji coba berlangsung, semakin banyak taruhan yang dipasang. Dibandingkan dengan Wang Baole, pilihan taruhan paling populer adalah Liu. Waktu terus berlalu, Wang Baole dan keledainya telah makan 10 kantong sayap ayam. Saat itulah guntur yang memekakkan telinga meletus dari dalam kata kombe persenjataan ilahi yang tersegel yang terletak di tengah-tengah zona masing-masing 10 kandidat. Suaranya memekakkan telinga seperti guntur. Saat bergema di udara, ekspresi muram muncul di wajah Liu dan kandidat lainnya. Mereka meneriakan perintah, dan sebagian dari orang-orang mereka berpisah dari yang lain dan bersiap untuk berperang. Mereka semua tahu bahwa persidangan sesungguhnya baru saja dimulai. Wang Baole mengangkat kepalanya dan menoleh juga. Pada saat yang tepat, segel di atas kata kombe persenjataan ilahi, menipis secara signifikan. Bukaan muncul di segel. Seketika, lolongan dan auman binatang keluar dari kata kombe. Binatang buas yang tampak mengerikan, tampaknya dalam keadaan membusuk sebagian, merangkat keluar dari kata kombe melalui bukaan. Kegilaan dan kekerasan mewarnai mata mereka. Mereka melonjak dengan cepat seperti gelombang dahsyat. 350 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!